Si Tomboy yang menyamar sebagai laki-laki itu tiba-tiba menyadari bahwa dia hamil. Tepat ketika dia hendak mengungkapkan identitas aslinya kepada CEO, dia tiba-tiba dipukul pingsan oleh orang-orang suruhan wanita licik itu. Nyonya Tang, urusan Anda sudah kami selesaikan. Tapi untuk harga ini harus naik 5 juta. Saya akan melepaskan Tang Song. Baiklah, kalian ambil uangnya lalu segera pergi ke luar negeri. Jangan sampai ketahuan. Ketika wanita itu membuka matanya lagi, dia menyadari bahwa dia dikurung. Pada saat yang sama, CEO juga mencarinya di mana-mana. CEO mengira si Tomboynya telah kembali. Tetapi yang masuk ternyata adalah wanita licik yang penuh tipu daya. Untuk menunjukkan cintanya, wanita licik itu mengungkapkan kepada CEO bahwa si Tomboy itu sebenarnya adalah seorang wanita. CEO terkejut dan terpaku di tempat. Dia sama sekali tidak tahu bahwa di perut si Tomboy itu sudah ada benihnya. Aku tidak hanya tahu dia wanita, tapi aku juga tahu di mana dia berada. Tang King King, katakan padaku di mana dia berada. Jika dia berani mencekikku sampai mati, maka dia tidak akan pernah tahu di mana Tang Song berada. Kenapa-kenapa kalian semua melindunginya? Orang yang tidak jelas laki-laki atau perempuan itu, apa sebenarnya kekuranganku dibandingkan dia? Melihat CEO yang cemas. Wanita licik itu diam-diam senang, karena semuanya sudah direncanakannya. Asalkan CEO setuju menikah dengannya hari ini, maka dia akan dengan patuh melepaskan kekasihnya. Namun CEO tidak mempercayai omong kosongnya. Tapi sekarang tidak ada cara lain. CEO tidak ingin melihat si Tomboy istrinya kenapa-napa. Dia mengangkat telepon dan segera mengumumkan bahwa dia akan menikahi Tang King King sesegera mungkin. Bantu aku mengumumkan berita. Aku akan menikahi Tang King King. Apa sao cuan? Kau gila ya? Lakukan seperti yang kukatakan. Wanita yang menderita siksaan. Demi memastikan bayinya lahir dengan selamat, dia tidak ingin tinggal diam dan menunggu kematian. Memutuskan untuk melompat keluar jendela dan menyelamatkan dirinya sendiri. Cepat kemari. Dia kabur. Kemudian sekelompok orang bodoh mengejarnya. Wanita itu cemas dan tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari mereka. Siapa sangka wanita licik itu tidak menyerah. Membiarkan sekelompok preman membuatnya menghilang di depan matanya sendiri. Tang King King mendengar kabar bahwa dia kabur. Sangat marah sampai hampir meledak. Saat ini dia benar-benar panik. Ibu yang berhati dingin menghibur dirinya sendiri. Selama dia bisa menikah dengan CEO secepat mungkin. Maka meskipun dia muncul. Itu sudah terlambat. Saat berikutnya. Dia membawa rencana pernikahan untuk didiskusikan dengan CEO. Wanita yang melarikan diri berencana untuk memberitahu pria yang dicintainya tentang kehamilannya. Tetapi mendengar kabar bahwa dia akan menikahi saudara tirinya. Tang King King. Tepat di depan pintu. Kabar ini seperti sambaran petir. Dia tidak percaya itu benar. Wanita licik yang keinginannya terkabul. Untuk berhasil naik ke posisi tinggi. Menyiapkan semangkuk sup ayam yang bermasalah. Dan memujuk CEO untuk meminumnya. Song Song. Kau tahu aku sangat merindukanmu. Ya. Aku Song Song. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan menemanimu. Benar saja. Tang Song yang tidak tahu apa-apa datang ke kamar CEO. Mengira CEO telah berpindah hati. Hatinya kacau balau. Dia tidak ingin mengganggu dan hanya bisa pergi diam-diam. Sao Chuan. Jangan pergi aku tunanganku. CEO Kin. Orang yang menculik nona Tang sudah ditemukan. Sisu. Mereka bilang nona Tang sudah kabur sendiri. CEO Tang. Kenapa dia tidak mencariku? CEO Tang. Lalu apakah pernikahan anda dengan Tang King King masih akan diadakan? Diadakan. Tentu saja harus diadakan. Tang King King. Ini kalungmu. Apa yang akan kamu lakukan lagi? Halo. Kakaku secara hukum. Apa yang bisa kulakukan padamu? Kamar 807. Selama kamu mengirimkan kalung ini. Aku akan meyakinkan ayah untuk membayar biaya rumah sakit ibumu. Lebih baik kamu tepati janjimu. Anak haram. Lihat setelah malam ini. Apakah keluarga Tang masih menginginkan pewaris yang rusak sepertimu? Kau pantas memperebutkan aset denganku. Dia akan segera datang. Malam ini. Kalian habisi dia untukku. Ingat. Ambil banyak foto. Kenapa Tang King King? Menyuruhku mengirimkan kalung. Tidak beres. Pasti ada jebakan. Kalian semua dengarkan. Nona Tang sudah berpesan. Nanti ambil banyak foto. Aku tahu itu. Tang King King tidak sebaik itu. Kau kau Tang Song. Jangan lari. Angkap dia. Jangan biarkan dia lolos. Untungnya ibuku mendandani aku seperti laki-laki sejak kecil. Kalau tidak, hari ini Tang King King akan berhasil. Wajah ini benar-benar mirip dengan bocah tengik itu. Tidak mungkin bos. Dia bukan. Terus cari. Kalau tidak menemukan bocah tengik itu. Nona Tang tidak akan melepaskan kita. Kau harum sekali, Tuhan. Ada orang yang mengejarku. Aku masuk ke kamarmu sebentar. Kumohon. Tolong aku. Aku diberi obat. Bantu aku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jika keluarga Tang tahu aku perempuan. Tang Su pasti akan mengusirku dan ibuku. Tadi malam. Bantu aku. Halo, Lu Sing. Tolong aku cari seseorang. Apa? Kau ditiduri orang? Laki-laki atau perempuan? Bukankah kau tidak suka perempuan? Rumor di luar bilang kau selalu menyukai laki-laki. Aku juga mengira kau suka laki-laki. Akhirnya aku terbebas dari kecurigaan. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu menemukan pemilik kalung ini. Bagaimana? Serahkan padaku. Kau bicara lebih keras lagi. Biarkan seluruh dunia tahu. Sao Chuan. Sudah ketemu. Kalung ini edisi terbatas. Tidak banyak yang memesan. Yang ada di tanganmu itu milik Tang King King. Nona besar keluarga Tang. Ke rumah keluarga Tang. Ngapain kesana? Untuk bertanggung jawab. Bukan. Dengarkan aku dulu. Ayah. Apa yang kalian lakukan? Kau berhak apa memukulku? Tang Song. Kalau kau butuh uang. Kau bisa bilang pada kami. Kau adalah putra terkua keluarga Tang. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti mencuri? Katakan. Tadi malam kau mencuri kalung King King Kan. Ibumu mengajarkanmu seperti itu. Kau punya hak apa menyebut ibuku? Kalau bukan karena ibuku. Apa kau bisa seperti sekarang? Kalau saja dulu kau tidak membawa wanita simpanan ini. Apa ibuku sampai terdesak hingga tidak mampu membayar biaya rumah sakit? Ya. Aku memang mengambil kalung Tang King King. Tapi itu dia. Bajingan. Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu pada ayahmu sendiri? Baik. Mengaku mencurikan. Orang-orang. Bawa hukuman keluarga kesini. Kau mau apa? Ibumu tidak mendidikmu dengan baik. Aku akan mendidikmu untuknya. Aku akan membuatmu mencuri. Aku akan membuatmu mencuri. Aku akan membuatmu mencuri. Nenungkan masalah ini baik-baik. Apa? Kau tidak akan benar-benar menikahi wanita itu kan? Dia tidak sesederhana yang kau pikirkan. Maksudmu. Tang King King meskipun adalah putri keluarga Tang. Tapi kabarnya ibunya adalah wanita simpanan Tang Su. Awalnya dia merencanakan untuk menyingkirkan istri sah baru bisa naik tahta. Dengan ibu seperti itu. Bagaimana mungkin dia sederhana? Terlebih lagi kejadian tadi malam. Mungkin saja itu rencananya. Aku akan bertanggung jawab padamu. Lepaskan aku. Aku percaya penilaianku. Dia bukan wanita seperti itu. Tang Song. Aku sudah bilang padamu. Kau bukan tandinganku. Bahkan jika kau adalah satu-satunya putra keluarga Tang. Lalu kenapa? Sekarang bukankah kau masih diinjak-injak olehku? Aku sarankan kau lebih baik menyerah pada status pewaris keluarga Tang. Kalau tidak. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Pergi. Aku belum mendapatkan harta milikku dan ibuku. Aku belum melihat kalian mendapat balasan. Aku tidak mungkin pergi. Nona. Tuan muda Jing dari Jing Group datang berkunjung. Lihat. Jing Sao Chuan kenapa dia tiba-tiba datang ke keluarga Tang. Tang Song. Kalung yang kau kirim tadi malam tidak sampai. Kalau begitu, biaya pengobatan yang aku janjikan padamu tidak bisa ku tepati. Tapi aku masih bisa memberimu kesempatan lain. Kau mau apa? Ayah akan pergi dinas selama sebulan. Selama sebulan ini kau bekerja sebagai pelayan di keluarga Tang. Aku akan bilang pada ibuku. Untuk membayar biaya rumah sakit ibumu bulan depan. Bagaimana? Syaratnya. Kau harus bisa bertahan selama sebulan. Selama kau menepati janjimu. Hanya jadi pelayan saja. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Pergi ganti baju pelayan lalu keluar sambut tamu. Silakan tuan jing. Cepat sajikan teh untuk tuan jing. Baik. Pada tubuhmu. Aku tidak tahu. Kau harum sekali. Bukankah ini aroma di tubuh Tang King-King tadi malam? Kenapa bisa tercium di tubuh seorang pria? Orang ini. Dia pelayan di rumahku. Menuangkan teh saja bisa salah. Apa gunanya keluarga Tang memeliharamu? Cepat bereskan barang-barangmu lalu pergi sana. Lupakan saja. Lagi pula tidak terbakar. Maaf. Tunggu. Tuan. Aku masih ada urusan. Tuan menyuruhmu tinggal. Apa hakmu untuk pergi? Tang Song. Ingat statusmu. Jangan mempermalukan keluarga Tang. Kau sangat takut padaku. Tidak. Angkat kepalamu. Sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat. Mana mungkin aku hanya pelayan? Bagaimana mungkin bisa bertemu orang besar sepertimu? Ceo Jing. Kunjungan tiba-tiba seperti ini. Tang ini kurang sopan dalam menyambut. Ceo Tang terlalu sopan. Aku datang ke sini hari ini terutama untuk satu tujuan. Tidak tahu apakah nona Tang masih ingat kalung ini. Itu kalungku. Tang Song. Di halaman belakang ada barang. Pergi bantu pindahkan. Baik. Ceo Jing. Sebenarnya ada apa ini? Hanya ingin datang untuk membicarakan masalah pertunangan dengan nona Tang. Bagus sekali. Bagus sekali. Baik. Baik. Nona bilang sebelum makan malam harus pindahkan semua barang ini. Kalau tidak selesai, kau tidak boleh makan. Aku tahu. Aku tahu. Sial. Mungkinkah? Tidak datang lebih awal, tidak datang lebih lambat. Malah datang di saat seperti ini. Untung sudah selesai dipindahkan. Tang Song. Tidak disangka kau punya kemampuan seperti ini. Sama sekali tidak boleh membiarkan Tang King King tahu kejadian tadi malam. Tadi malam aku salah masuk kamar. Secara tidak sengaja menyelamatkan nyawa Ceo Jing. Kalungnya jatuh di sana. Benarkah? Lalu apa kata Jing Sao Chuan dia masih berhubungan dengan orang lain? Aku. Aku mencarikan wanita untuknya. Aku laki-laki. Masa iya aku membantunya? Lebih baik kau tidak membohomiku. Kau tidak boleh membicarakan hal ini. Orang yang berhubungan dengan Ceo Jing hanya bisa aku. Jika kau berani mengatakannya. Aku punya banyak cara untuk membunuhmu dan ibumu. Aku tahu. Song Song. Hanya dengan berpura-pura menjadi laki-laki kau baru bisa menjadi pewaris tunggal keluarga Tang. Baru bisa merebut kembali perusahaan Tang. Song Song. Ibu hanya bisa mengandalkanmu. Halo. Baik. Aku segera ke sana. Ada apa? Bukankah orangnya sudah ditemukan tidak puas? Kau yakin pemilik kalung itu adalah Tang King King? Ya. Aku yakin. Aku sudah memeriksa rekaman CCTV Hotel. Dan tadi malam Tang King King memang pergi ke hotel itu. Waktunya juga cocok. Ini minuman Anda. Tang Song. Sao Chuan. Kau kenal dia. Orang dari keluarga Tang. Gajimu di keluarga Tang rendah sekali ya. Sampai harus bekerja di tempat seperti ini. Tempat seperti ini. Tuan Muda Jing. Bukankah kau juga datang ke tempat seperti ini untuk minum? Lagi pula. Pekerjaan apa yang kulakukan? Apa hubungannya denganmu? Cantik. Temani kakak minum segelas. Anda salah orang. Saya bukan perempuan. Saya laki-laki. Bagaimana bisa salah kau jelas-jelas seorang gadis? Kau sakit ya? Tidak mau minum yang baik. Tidak mau disentuh ya. Hari ini aku harus menyentuhmu. Lepaskan aku. Sao Chuan. Lihat apa perlu. Cheo Jing. Kumohon. Tolong bantu aku. Aneh. Tangsongkan laki-laki. Kenapa aku merasa orang malam itu adalah dia? Kau siapa berani merebut wanita dariku? Panggil manajer di sini. Aku tidak mau melihatnya di sini lagi. Pengawal. Bawa orang ini pergi. Ngapain? Pergi. Siapa kalian mau apa? Ngapain? Terima kasih Cheo Jing. Bajumu basah kuyuk. Ganti baju lah. Aku ganti baju dulu. Ada bercak darah. Apa dia baru saja terluka? Tangsong. Kau baik-baik saja. Kenapa kau jalan tidak ada suaranya? Sama-sama laki-laki. Kenapa tegang begitu? Aku lihat kau sepertinya terluka tadi. Jangan mendekat. Kau kenapa? Apa lukamu benar-benar parah? Coba kulihat. Ada apa ini? Ini urusanku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Tuhan muda Jing. Aku masih ada pekerjaan. Aku pergi dulu. Aneh. Kenapa aku bisa punya perasaan pada seorang pria? Aku masih ada pekerjaan. Aku pergi dulu. Halo. Lu Xing. Tolong aku selidiki seseorang. Nona. Aku sudah menyebarkan berita sesuai permintaanmu. Percaya sebentar lagi Tuhan Besar akan tahu. Kerja bagus. Tenang saja. Setelah aku mewarisi keluarga Tang, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih, Tang Song. Sejak kecil hingga dewasa kau selalu diinjak-injak olehku. Kali ini juga sama. Aku akan membuatmu tidak pernah bisa bangkit lagi. Kau bilang, kenapa kau menyuruhku menyelidiki Tang Song? Cepat katakan, Tang Song. Karakter Tang Song sangat buruk. Waktu SMP dia dikeluarkan karena bullying di sekolah. SMA lagi dikeluarkan karena berkali-kali mencuri. Dan dia berkali-kali mencuri perhiasan keluarga Tang. Kau lihat bekas luka di punggungnya. Itu karena mencuri perhiasan kakaknya, Tang King King. Dihukum sesuai hukum keluarga Tang. Oh iya. Kudengar dia tidak suka perempuan. Tolong selidiki apakah dia sangat kekurangan uang. Kekurangan uang. Halo, kau bercanda ya? Biar ku kasih tahu. Dia itu anak haram keluarga Tang. Mana mungkin dia kekurangan uang. Dan meskipun ibunya sekarang dirawat di rumah sakit, uangnya juga semuanya diberikan oleh keluarga Tang. Kau tahu kan? Jangan-jangan kau tertarik padanya. Kau sangat menganggur ya? Mau ku carikan pekerjaan untukmu? Aku tiba-tiba ingat sepertinya masih ada urusan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Bye. Oh iya. Kau sama sekali tidak boleh menyukai laki-laki. Bahkan jika kau suka, kau tidak boleh menyukai Tang Song. Tentu saja kau juga tidak boleh menyukaiku. Karena aku suka perempuan. Bye. Tang Song. Jadi beberapa pertemuan ini semua sengaja kau atur ya? Bagus sekali. Baru pertama kali ada orang yang berani mempermainkanku seperti ini. Tang Song. Aku akan membuatmu tahu akibat dari mempermainkanku. Huh. Aku membuatkan subiga untukmu. Minumlah banyak-banyak. Bagaimana keadaanmu di keluarga Tang sekarang? Tidak ada yang menemukan identitasmu kan? Bu. Ayah sedang pergi dinas akhir-akhir ini. Di rumah hanya ada Yuan Ya dan Tang King King. Tapi ibu tenang saja. Identitasku belum terungkap. Bu. Aku harus berpakaian seperti laki-laki sampai kapan? Sampai kau merebut kembali perusahaan Tang Su. Perusahaan itu awalnya milikku dan Tang Su. Dia yang memaksaku keluar rumah tanpa apa-apa. Barang-barang yang hilang. Aku pasti akan merebutnya kembali. Nah, ibu hanya bisa mengandalkanmu. Baik. Aku mengerti. Bu. Aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Kau berencana untuk terus merahasiakannya darinya kau jelas-jelas tidak sakit. Kalau tidak begitu. Bagaimana mungkin Song Song mau kembali ke keluarga Tang. Menjadi pewaris tunggal. Tang Su mengkhianatiku. Aku tidak hanya ingin merampas semua hartanya. Tapi juga ingin dia tidak punya keturunan. Halo. Aku tahu. Hati-hati. Biar ku bantu. Terima kasih. Sudah tua. Tangan dan kaki juga tidak cekatan lagi. Terima kasih ya. Gadis kecil kalau tidak ada kamu. Ini berbahaya. Tidak usah sungkan. Kakek tapi aku bukan perempuan. Aku laki-laki. Kakek tua ini tidak akan salah lihat. Meskipun kau berpakaian seperti laki-laki. Kakek tua ini tidak akan salah mengenalimu. Gadis yang baik hati sekali. Kau berpakaian seperti laki-laki pasti ada alasan tersembunyi ya. Tenang saja. Kakek tua ini pasti akan merahasiakannya untukmu. Terima kasih. Kakek. Anda sendirian di sini terlalu berbahaya. Biar kuantar Anda kembali ke ruang rawat. Baiklah. Gadis yang baik sekali. Kalau saja cucuku belum bertunangan. Aku pasti akan menjadikanmu cucu menantuku. C. E. O. Jing. Aku hanya keluar untuk membeli sesuatu. Saat kembali. Tuan besar sudah tidak ada. Baiklah. Besok kau tidak perlu datang kerja lagi. Kumpulkan semua orang untuk mencari. Baik. Nak. Kakek. Kenapa kakek keluar sendiri? Aku hanya ingin keluar untuk menghirup udara segar. Tanpa sadar. Untung ada anak muda ini yang mengantarku kembali. Aku sudah mengantar kakek kembali ke ruang rawat. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Tunggu. Terima kasih sudah mengantar kakekku kembali. Biar kuantar kau pulang. Katakan. Kau mendekatiku dengan sengaja. Sebenarnya apa tujuanmu? Aku. Aku hanya kebetulan bertemu kakek dalam bahaya. Kebetulan. Pertama-tama sengaja menumpahkan air di rumah keluarga Tang untuk menarik perhatianku. Lalu sengaja memberiku minuman di bar. Sekarang lagi berakting di depan kakekku untuk mendapatkan simpati. Kau berulang kali mendekatiku. Tang Song. Apa sebenarnya tujuanmu? Aku. Apapun tujuanmu. Lebih baik jangan macam-macam dengan keluarga ku. Kalau tidak. Bahkan kakakmu. Tang King King datang juga tidak bisa menyelamatkanmu. Baiklah. Aku tahu. Aku akan berusaha untuk tidak muncul di depanmu lagi. Ngapain? Menjauh darimu. Tang Song. Sadarlah. Sekarang kau laki-laki. Orang seperti Jing Sao Chuan bukanlah orang yang bisa kau dekati. Halo. Kau di mana? Kalau kau tidak datang, aku akan segera menyuruh orang untuk menghentikan biaya rumah sakit ibumu. Membuat banyak orang seperti kami menunggumu sendirian. Tang Song. Kau sungguh berani. Melihatnya lemah seperti ini. Apa dia bisa? Lagi pula hanya untuk Cong Ki saja. Terlebih lagi. Dia rela menjadi menantu laki-laki. Kalian sedang membicarakan apa? Apa itu Cong Ki? Apa itu menantu laki-laki? Dia. Begini. Putri keluarga Sun sakit parah. Butuh seseorang untuk menikah untuk Cong Ki. Ibuku sudah mengaturnu untuk menjadi menantu laki-laki di keluarga Sun. Kalian sedang membicarakan apa-apa ayah tahu kalian melakukan ini. Ayah akan setuju. Aku sebentar lagi akan menjadi nyonya CEO Jing Group. Tunggu aku melahirkan putra untuk Sao Chuan. Lihat apakah ayah masih mau anak haram banji sepertimu untuk mewarisi keluarga Tang. Bagaimanapun caranya, aku tidak akan menikahi nona Sun itu. Yuan ya. Sepertinya anak tirimu ini juga tidak begitu mendengarkanmu. Bagaimana bisa? Dia hanya merasa dirinya tidak pantas untuk kian-kian. Kau pikirkan baik-baik, ibumu masih terbaring di rumah sakit. Cepat minta maaf pada nyonya Sun. Kau. Maaf nyonya Sun. Saya tidak pantas untuk nona Sun. Anak haram tetaplah anak haram. Tidak bisa diandalkan. Tapi wajah ini lumayan halus. Karena ingin menyamai kian-kian keluargaku, tubuhnya tidak boleh lemah. Kata orang, pakai baju terlihat kurus. Lepas baju baru terlihat berisi. Bisakah kau melepas bajumu dan biarkan aku melihatnya? Lepas baju tidak bisa. Yuan ya. Permintaanku tidak berlebihankan. Iya, iya, iya. Tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Kau laki-laki, kenapa ragu-ragu begitu? Cepat lepas. Aku tidak mau lepas. Aku tidak mau lepas. Suruh lepas ya lepas. Cepat lepas. Aku, aku tidak mau lepas. Kalau bajuku dilepas orang di sini, bukankah identitas asliku akan terbongkar? Ibuku masih terbaring di rumah sakit. Demi biaya pengobatan, aku sama sekali tidak boleh gagal di sini. Kau mau apa? Kau lepaskan aku. Kenapa dia ada di sini? Sao cuan. Kau mau berapa lama lagi di atasku? Maaf, C. E. O. Jing. Ku dengar dia tidak suka perempuan. Menjauhlah dariku. Anak ini, kenapa di dalamnya ada perban? Apa dia terluka? C. E. O. Jing. Sudah lama mendengar nama besar Anda. Kau pakai baju bunga-bunga ini cantik sekali. Ibu, aku suka banget sama baju baru ini. Ibu, bolehkah aku, beli satu lagi baju baru yang cantik? Boleh dong. Selama bayi kita menginginkannya, ibu bisa memenuhinya. Ayo, 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 kamu juga ke sini untuk beli baju, Pak. Anda salah paham. Saya bukan. Aku sudah bekerja di bidang ini selama bertahun-tahun. Melihat sekilas saja sudah tahu. Kau pasti sangat suka baju-baju di toko kami kan? Iya. Tapi penampilanku mungkin kurang cocok. Apa cocok tidak cocoknya? Orang hidup di dunia ini, senang sehari ya senang sehari. Lihat kamu ini. Biasanya pasti sering menahan diri kan? Ayo, 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 lihat. Baju-baju di sini semuanya cantik-cantik. Hari ini anggap saja sebagai hari bebasmu. Jadilah gadis cantik. Baiklah, hari ini ulang tahunku. Kalau begitu biarkan aku bersikap sesukaku sekali ini saja. Hanya sekali ini saja. Setelah ini, hanya akan ada Tang Song. Nona, tidak apa-apa. Mendengar suara ini, Jing Shao Chuan. Nona, ada apa kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aku. Kenapa aku bisa bertemu dengannya di sini? Aku bahkan tidak membenci sentuhannya. Aroma ini. Dia adalah wanita malam itu. Tutup toko ini. Jangan biarkan siapapun keluar. Baik. Ceo Jing, tidak melihat wanita yang Anda gambarkan. Periksa rekaman CCTV. Baik. Tang Song. Kenapa kau di sini? Tuan muda Jing, kau juga beli baju. Kau beli baju di sini. Baju baru ku rusak. Aku beli yang baru. Kalau begitu silakan lanjutkan. Aku pulang dulu. Berhenti. Sial. Jangan-jangan ketahuan. Tuan muda Jing, ada lagi yang ingin Anda perintahkan. Tadi di dalam. Apa kau melihat seorang? Lupakan saja. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Lupakan saja. Tidak apa-apa. Kau boleh pergi. Kalau begitu, kalau begitu aku pulang dulu. Bagaimana? Ceo Jing. Maaf. CCTV di mal kebetulan rusak. Ada apa ini? Maaf Ceo Jing. Mulai sekarang, aku hanya bisa menjadi Tang Song. Saatnya. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Tidak apa. Terima kasih. Tang Song, kenapa baru pulang sekarang? Ayah pergi untuk mengurus sesuatu. Kau tahu kakakmu pergi kemana? Tidak tahu. Sao Chuan, ini putra bungsuku. Tang Song, ini tunangan kakakmu. Cepat panggil kakak ipar. Kakak ipar, angkat kepalamu. Menyapa saja lemah gemulai seperti itu. Sao Chuan, jangan ditertawakan. Anak ini, saat lahir prematur, tumbuhnya selalu lemah. Ayah juga, selalu sibuk, jarang memperhatikannya. Makanya dia jadi punya kepribadian seperti itu. Kalau anak ini setengahnya sepertimu, aku akan tenang. Paman, Anda bercanda, aku masih ada urusan. Permisi dulu, baiklah, baiklah. Bengong saja, cepat antar kakak ipar. Silakan, kakak ipar. Aroma ini lagi. Kakak ipar, aku antar sampai sini saja. Kau mau apa? Kau takut padaku. Tidak. C. E. O. Jing masih muda tapi sudah sukses. Sungguh mengagumkan. Maka aku. Benarkah? Tapi kenapa aku merasa kau sedang gugung? Karena kau melakukan sesuatu yang bersalah padaku. Tidak, aku tidak melakukan apapun. Malam itu, apakah kau pernah masuk ke kamarku? Aku, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Perlukah aku menunjukkan rekaman CCTV padamu? Selesai sudah. Selesai sudah. Selesai sudah. CCTV pasti merekamnya. Jadi Jing Sao Chuan sudah menemukan identitas asliku. Bagaimana ini? Jika aku terbongkar. Bagaimana dengan ibu? Aku. Kejadian hari itu akan ku selidiki dengan jelas. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Tang Song. Tang Song. Yang tadi di mobil ternyata Tang King King. Kalau saja Jing Sao Chuan berjalan sedikit lebih lambat, dia akan menemukan tunangannya selingkuh. Saat itu, bukankah dia tidak akan punya waktu untuk menyelidiki aku lagi? Kau tadi melihat apa? Aku. Katakan. Aku-aku tidak melihat apa-apa. Tidak melihat apa-apa. Aku peringatkan kau. Apa yang kau lihat hari ini? Jangan sampai kau bicarakan sepatah katapun. Jika kau berani mengatakannya, aku akan membuat ibumu yang sakit-sakitan itu tidak bisa melihat matahari besok. Tenang saja. Aku tadi tidak melihat apa-apa. Aku jamin aku tidak akan mengatakan sepatah katapun. Kurasa kau juga tidak punya nyali itu. Pergi. Dibandingkan dengan nyawa ibu. Harga diri tidak ada artinya. Mungkinkah aku benar-benar menyukai seorang pria? Bos, ini laporan kuartal ini. Perlu tanda tangan Anda. C. E. O. Jing. Anda-anda ada perintah. Mungkinkah. Inikah yang disebut aturan tak tertulis. C. E. O. Jing selalu menjauhi wanita. Mungkinkah rumor itu benar? Benar saja aku tetap tidak tertarik pada laki-laki. Hanya saja. Padanya. Sao Chuan. Biar ku kasih tahu. Belakangan ini aku. Aku tidak melihat apa-apa. Tidak melihat apa-apa. Kau keluarlah. Baik. Sao Chuan. Oh Sao Chuan. Ternyata kau suka tipe ini. Bisakah kau berhenti berpikiran yang tidak-tidak? Aku hanya ingin memastikan. Apakah aku suka laki-laki atau tidak? Lalu sudah kau pastikan. Tenang saja. Tidak suka. Kau datang ke sini untuk apa? Bukankah kau yang menyuruhku menyelidiki? Hari itu aku melihat rekaman CC TV Hotel. Tang Song memang pernah masuk ke kamarmu. Apa? Kau bilang kau terkena Zao. Apa mungkin ada hubungannya dengan Tang Song? Dia memberimu obat. Kau sedang membicarakan apa? Pergi. Pergi ke mana? Ke rumah keluarga Tang. Kakak. Aku benar-benar berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Tuan muda Jing. Kau mau apa? Apa yang sudah kau lakukan? Apa kau tidak tahu? Aku-aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tuan muda Tang benar-benar punya banyak cara. Demi agar kakaknya bisa menikah dengan keluarga kaya. Benar-benar segala cara licik bisa dilakukan. Untung dia tidak menemukannya. Namun, dia curiga aku yang memberinya obat. Bukan aku. Memang benar aku masuk ke kamarmu hari itu. Tapi aku salah kamar. Aku bersumpah. Sao Chuan. Kalian mobrol dulu. Aku masuk dulu. Sao Chuan. Kau sengaja datang ke sini untuk menemukanku. Tapi ada beberapa hal yang ingin ku tanyakan pada adikmu. Boleh masuk? Tentu saja boleh. Biar ku antar kau masuk. Kenapa aku sangat membenci sentuhan Tang King-King? Bukankah malam itu aku sudah? Mungkinkah malam itu? Tidak apa-apa. Kita masuk saja. Berhenti. Lihat penampilanmu itu. Tidak ada sedikitpun aura laki-laki. Jauh sekali dibanding ayahmu saat muda. Tidak tahu ibumu mendidikmu bagaimana sampai jadi seperti ini. Di masa depan. Bagaimana aku bisa tenang menyerahkan Tangkor padamu? Tertawa. Sao Chuan. Kenapa hari ini ada waktu datang ke sini tidak memberitahu sebelumnya juga? Maaf. Paman. Kebetulan mampir ke sini karena diundang oleh tuanmu datang. Datang untuk membicarakan sesuatu dengan Paman. Aku. Urusan apa? Tang Song selalu merasa dirinya belum mendapat latihan apapun. Jadi dia ingin belajar di sisiku. Kebetulan aku sedang kekurangan orang akhir-akhir ini. Ingin melihat apakah Paman bersedia melepaskannya. Sao Chuan. Ini kan hal yang bagus. Tang Song. Kau punya semangat seperti ini. Kenapa tidak bilang pada ayah dari dulu? Baiklah. Baiklah. Ikuti kakak iparmu dan belajar yang rajin. Sao Chuan. Anak ini kuserahkan padamu. Baik. Paman. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Benarkan. Adik ipar. Benar. Aku pasti akan belajar dengan dia. Belajar yang rajin. Baiklah. Ini semua salah Tang Song. Aku tidak akan memaafkannya. Sayang. Kenapa ada masalah apa ceritakan padaku. Ini semua gara-gara kamu harus mencari sensasi. Kamu maksa aku melakuin itu di depan rumah. Dan dilihat sama si Tang Song. Kalau dia memberi tahu ayah dan Jing Sao Chuan. Bagaimana denganku? Sayang. Lalu katakan padaku. Apa kau senang? Bagaimana pelayananku? Sayang. Kau takut apa? Entah Tang Song memberikan obat apa pada Jing Sao Chuan. Sampai bisa membuatnya datang ke rumah. Dan bahkan membuat ayah mengirimnya ke perusahaan untuk belajar. Katakan padaku. Apa dia akan menyerahkan seluruh Tang Kor pada putranya? Lalu bagaimana denganku? Tidak akan. Kenapa tidak? Kakek tua sialan ini. Kalau bukan karena ibuku hebat. Sudah banyak anak haram berkeliaran. Putra satu-satunya ini tentu saja jadi harta karunnya. Kalau dia memberikan semua perusahaan padanya. Lalu aku. Katakan padaku. Kalau saja dia hanya punya kamu sebagai anak. Apa maksudmu? Selama adikmu ini mengalami sesuatu. Saat itu. Keluarga Tang hanya punya kamu sebagai pewaris. Masa ayahmu akan memberikan warisan pada orang lain. Maksudmu? Membunuh Tang Song. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu ilegal. Siapa bilang harus membunuhnya. Hanya perlu melumpuhkan alat kelaminnya. Dan lagi. Kau tidak perlu turun tangan. Kau hanya perlu memancingnya ke tempat Zhang Debyeou dari Zhang Gru. Zhang Debyeou punya fetish seperti itu. Adikmu pasti cocok dengan seleranya. Asal Tang Song sampai ke tangannya. Jangankan meneruskan garis keturunan. Untuk hidup saja susah. Dan lagi. Dengan reputasi seperti itu. Tang Korp juga tidak mungkin membiarkannya mewarisi. Saat itu. Ayahmu pasti akan mewariskan harta keluarga padamu. Kau benar-benar sayangku. Aku sudah banyak membantumu. Bagaimana kau akan membalas budiku? Dasar mesu. Hai, Kak Zhang. Kebetulan sekali bisa bertemu denganmu di sini. Kebetulan sekali. Kalau bukan karena takut nona Tang main-main. Kami juga tidak perlu repot-repot mengawasimu selama beberapa hari ini. Bawa pergi. Kau adalah Tang Song. Kamu siapa? Dan juga yang terbaik. Siapa aku tidak penting. Yang penting aku bisa membuatmu senang. Tunggu. Tunggu. Bagaimanapun kamu berteriak. Itu tidak akan berguna. Tidak ada gunanya. Bagaimanapun kamu berteriak. Itu tidak akan berguna. Itu. Menurutmu, apakah berganti pakaian wanita akan lebih menyenangkan? Aku suka orang yang pengertian. Pakailah. Ini aku sangat malu. Bisakah mereka keluar dulu? Ini. Karena kau sudah mengikatku ke sini. Mereka pasti akan berjaga di luar. Kau tenang saja. Aku tidak bisa lari. Benar juga. Kalau begitu cepatlah. Aku tidak sabar lagi. Aku-aku pergi ke toilet. Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Kau akan segera tahu. Jangan terburu-buru. Tunggu saja. Lili. Layani Tuan Muda Jing dengan baik. Tidak masalah. Aku mendapat telepon. Aku keluar dulu ya. Selamat bersenang-senang. Tuan Muda Jing. Tuan Muda Jing. Tuan Muda Lu sudah berpesan agar kami melayanmu dengan baik. Ayo, minum segelas. Tuan Muda Jing. Ayo. Tuan Muda Jing. Kau menyakitiku. Tidak benar. Bukan perasaan ini. Mungkinkah? Aku hanya punya dengan dia. Apa yang kamu katakan? Teluar. Tuan Muda Jing. Tidak mengerti apa yang kukatakan. Teluar. Siapa orang ini? Sepertinya Tuan Muda Jing kita ini benar-benar tidak tertarik pada wanita. Bahkan wanita secantik ini. Tuan Lu. Lain kali jangan cari aku untuk pekerjaan seperti ini. Keluar untuk bersenang-senang tapi masih sok jual mahal. Orang yang tidak tahu pasti mengira aku berhutang 8 juta padanya. Lili. Kamu bilang kamu sedang melakukan apa. Kau tahu aku bersusah payah mencari Lili ini. Kamu pikir tubuh seperti ini. Aku bilang kamu sudah umur berapa. Bisakah kamu tidak selalu melakukan hal-hal yang membosankan ini? Bukankah kamu yang memintaku untuk membantumu memuji? Kenapa jadi salahku? Baiklah. 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 Salahku. Salahku. Ayo, ayo, ayo. Minum-minum. Ngapain? Halo. Berhutang padamu. Tuan Zhang bermain cukup seru. Membayangkannya saja sudah membuatku jijik. Keluar secepat itu. Bos, kau baik-baik saja. Kejar dia. Baik-baik. Ganis tadi kok mirip Tang Song ya? Berhenti. Jangan lari. Ada apa ini? Kamu panggil orang cepat. 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 Lari. 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 Lari dong. Lari. Berani memukulku. Hampir saja putus keturunanku. Kau percaya aku akan membunuhmu. Tanggalkan pakaiannya untukku. Kalian mau ngapain? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan bergerak. Letakkan pisaunya. Lepaskan pakaianmu sendiri. Lepaskan aku. Kau menakutiku. Baiklah. Kau gunakan pisau untuk menggorok lehermu. Jika kalian berani mendekatiku lagi. Aku akan mati di depan kalian. Masih bengong ngapain serang dia. Jangan mendekat. Hentikan. Zhang de Biao. Kau tidak ingin hidup lagi. Tuan muda lu. Angin apa yang membawamu kesini. Lepaskan tang song. Tuan muda lu. Jangan mempersulitku lagi. Aku juga hanya orang yang bekerja sesuai perintah. Kau tahu. Orang yang kau culik adalah. Orang Tuan muda jing. Orang terkaya. Siapa yang menyuruh? Ini aku. Tidak bisa bilang. Suruh dia mengaku. Selesai sudah. Aku ketahuan. Kau laki-laki kau berpakaian seperti perempuan. Untung dia tidak menemukan. Mereka memaksaku memakainya. Ikut aku. Kakiku lemas. Tidak bisa berdiri. Baiklah. Aku akan menggendongmu. Kau orang ini ringan sekali ya. Kau kamu ringan sekali. Kau turunkan aku. Turunkan aku. Jangan bergerak. Bergerak lagi aku lempar kau di sini. Tuan muda jing. Aku bisa jalan sendiri. Tang Song. Kau kenapa? Wajahmu merah sekali. Aku diberi obat. Bagaimana mau kupanggilkan wanita untukmu? Aku tidak suka wanita. Kau carikan aku kamar. Lempar aku ke bak mandi saja. Aku mandi air dingin saja sudah cukup. Kudengar dia tidak suka wanita. Pria tampan. Sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat. Kau terlihat familiar. Tang Song. Buka matamu. Lihat baik-baik siapa aku. Aku tidak tahu kau siapa. Kau lah sayangku. Tang Song. Malam itu. Simbuk sudah kembali. Mana Tang Song? Dia tidak di sini. Apa dia seharusnya di sini? Kalian berdua. Diam. Bagaimana dengan urusan yang kuminta kau tangani? Zhang De Biao sudah mengaku. Tang Qing Qing yang menyuruhnya. Tang Qing Qing. Sepertinya tunanganmu tidak seperti yang kau katakan. Cukup. Hentikan sampai di sini. Tang Song. Kau gila ya berani memukulku. Aku memang memukulmu. Kau pantas dipukul. Urusan Zhang De Biao itu kau yang aturkan. Terus kenapa? Zhang De Biao si tua bangka itu benar-benar tidak berguna. Bahkan masih bisa membiarkanmu turun dari tempat tidur. Melihatmu seperti ini. Pasti belum puaskan. Mau ku beri kau beberapa lagi. Kau gila. Kau berani memukulku lagi. Kau jangan lupa. Biaya pengobatan ibumu ditanggung oleh keluarga ku. Kau tahu konsekuensinya kalau kau membuatku marah. Kan? Bagaimana? Mau memukulku lagi? Ayo pukul. Kau ingat baik-baik. Tamparanmu ini. Aku akan membalasnya. Kau tunggu saja. Sebaiknya kau menurut saja. Lagi pula. Kau dan ibumu hidup bergantung pada keluargaku. Tang King King. Kau lupa bagaimana kau bisa jadi nyonya Jing. Kau bilang. Bagaimana kalau aku membocorkannya keluar? Ditambah lagi. Kau bahkan berani melakukannya di depan pintu rumah. Kau berani anak haram ini. Lihat saja aku berani atau tidak. Kau bilang padamu. Ini peringatan terakhirku untukmu. Kalau kau berani bersikap tidak hormat padaku dan ibuku lagi. Paling-paling kita mati bersama. Lihat saja apa yang terjadi kalau media tahu kau selingkuhi Jing Sao Chuan. Akan jadi apa? Tuan Muda Jing. Maafkan aku atas kejadian tadi malam. Satu lagi yang masuk lewat pintu belakang. Betul. Tidak tahu bisa bertahan berapa lama sebelum dibuang keluar. Tang Song. Bisakah kau membantu kami mencatat rapat? Kami akan menggunakannya nanti. Baik. Tang Song. Bisakah kau pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambilkan kami biji kopi? Baiklah. Aku akan pergi sekarang. Kenapa kalian masih berani menyuruhnya bekerja? Kalian tidak tahu kalau dia adik ipar CEO. Dia juga karyawan baru. Di perusahaan manapun. Karyawan baru pasti mengalaminya. Lagi pula. Bukan aku saja yang ingin mengerjainya. Banyak orang yang ingin mengerjainya. Halo. Masih ada orang di dalam. Buka pintunya. Tikus Gadbao. Kau tidak pantas menjadi kakak putriku. Mana Tang Song? Hari pertama kerja sudah malas. Kenapa tidak melihatnya datang untuk melaporkan pekerjaan? Semua orang tahu Tang Song adalah adik iparmu. Jadi tidak berani memberikan terlalu banyak pekerjaan. Cuma menyuruhnya melakukan pekerjaan kasar. Hanya saja. Ada orang yang melihatnya melecehkan rekan kerja wanita. Hari pertama kerja sudah meninggalkan pos tanpa izin. Apa kita terlalu baik padanya? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Seharusnya tidak. Semua orang tahu dia datang ke sini hanya untuk mencari pengalaman. Periksa. Bawa orang itu ke sini. Baik. Jangan pergi. Kau tidak sadar kalau dia masuk ruang sekretaris karena koneksi. Para sekretaris itu ingin mengerjainya. Kau bisa bantu apa? Bocah kecil. Aku sudah menyiapkan ruang bawah tanah ini khusus untukmu. Selamat menikmati. Tang Song jangan. Tang Song takut gelap. Kau takut gelap ya? Tikus Gadbao. Kau tidak pantas menjadi kakak putriku. Ada orang. Kunci dia untukku. Tanpa izinku. Tidak boleh keluar. Mana Tang Song? Mana Tang Song? Aku tanya sekali lagi. Mana Tang Song? Di ruang bawah tanah. Tang Song. Tang Song. Aku tidak. Bukan aku. Bukan aku yang membuli dia. Aku. Tidak ada yang membulimu. Mereka menyuruhku mengambil biji kopi. Lalu mereka mengunciku di sini. Ini bukan pekerjaan yang seharusnya kau lakukan. Bisa jalan. Kakiku lemas. Lihat cepat. CEO sedang menggendom tuanmu datang. Sepertinya rumor sebelumnya yang mengatakan CEO menyukai pria itu benar. Siapa bilang bukan. Lihat CEO menggendom tuanmu datang dengan lembut. Orang-orang yang terlibat dalam hal ini. Sebentar lagi silakan ke bagian keuangan untuk mengambil gaji. Jing Corp kami tidak mentolerir orang-orang yang bermoral buruk. Tuan muda keluarga Tang. Kalau aku bisa dekat dengan orang berpangkat tinggi seperti ini. Seumur hidupku tidak perlu khawatir lagi. Baiklah semuanya. Laporan kuartal lalu kita sudah keluar. Terima kasih atas kerjasama kalian selama ini. Tang Song. Di sebelahmu tidak ada orang yang boleh aku duduk. Baiklah semuanya. Rapat hari ini sampai di sini saja. Bubar. Tuan muda Tang. Kau haus ya. Aku akan menuangkan air untukmu. Maaf Tuan muda Tang. Aku tidak sengaja. Aku akan mengelapnya untukmu. Tidak usah. Tidak usah. Menolak ku ya. Jangan keterlaluan. Semuanya cepat lihat. Tuan muda keluarga Tang melecehkan orang. Tuan muda keluarga Tang melecehkan orang. Aku. Aku dari awal sampai akhir. Aku sama sekali tidak pernah menyentuhmu. Kau jangan mengira kau Tuan muda keluarga Tang. Bisa seenaknya saja merusak reputasi orang lain. Aku. Aku seorang perempuan. Mana mungkin mempertaruhkan reputasiku sendiri untuk bercanda. Siapa yang tahu. Di siang bolong. Di bawah pengawasan CCTV. Kau berani memfitnahku. Siapa tahu kau orang macam apa. Jadi begitu. Tuan muda Tang. Kau tidak mengakui kau sudah melecehkanku. Nona Zhang. Bicara harus ada buktinya. Kalau kau terus mengfitnahku seperti ini. Aku bisa menuntutmu. Kau jangan mengira karena kau adik ipar Tuan muda Jing. Kau bisa berbuat seenaknya. Kau sudah melecehkanku. Kau masih tidak mengakuinya. Sekarang malah mau lapor polisi. Lalu aku sebagai perempuan harus bagaimana. Benar itu Tuan muda Tang. Kalau kau tidak menyentuh Zhang ya. Kenapa dia bilang begitu. Lagi pula dia seorang perempuan. Bagaimana mungkin mempertaruhkan reputasinya sendiri untuk bercanda. Siapa bilang bukan. Laki-laki begitu. Semuanya begitu. Zhang ya memang cantik. Tidak bisa memilikinya. Setidaknya bisa menyentuhnya. Tang Song. Kau tahu cara menikmati hidup ya. Betul itu. Aku benar-benar dari awal sampai akhir tidak pernah menyentuhnya. Berisik sekali. Ada apa ini? Halo Pak Jing. Ada apa ini? Aku, Pak Jing. Anda harus membela saya. Tuan muda Tang. Tuan muda Tang. Dia melecehkanku. Bukankah dia tidak suka perempuan? Kudengar dia tidak suka perempuan. Aku tidak suka perempuan. Tolong carikan aku kamar. Lempar aku ke bak mandi. Aku mandi air dingin saja sudah cukup. Bukan begitu Pak Jing. Anda tahu. Aku tidak tertarik pada perempuan. Pantas saja. Aku bertanya-tanya bagaimana mungkin ada laki-laki yang bisa menolak rayuanku. Ternyata. Menjijikkan. Kenapa? Aku memang tidak suka perempuan. Jadi aku sama sekali tidak mungkin melecehkanmu. Pak Jing. Anda tahu. Aku. Kamu. Kamu. Ternyata dia suka Pak Jing. Tang Song. Ikut aku ke kantor. Tang Song. Aku menyuruhmu datang ke sini untuk belajar. Bukan untuk memamerkan kehebatanmu sebagai tuanmu datang. Hari pertama kerja sudah membuat kantor jadi kacau balau. Kalau tidak bisa menangani pekerjaan ini, kau mulai dari posisi terbawah saja. Yang menyuruhku datang adalah kamu. Yang menyuruhku pergi juga kamu. Apa semua CEO itu mudah berubah seperti ini? Kau sedang menggumamkan apa? Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Aku akan pergi sekarang. Aku kenapa begini? Tang Song. Kau bocah ini. Sudah punya tunangan. Masih saja melecehkan perempuan lain di luar. Kau ini betapa. Aduh nyonya Sun. Jangan marah. Lihat apa yang telah kau lakukan. Aku mau kau memberiku penjelasan. Sun Qian kami tidak kekurangan pria yang ingin menikahinya. Banyak sekali pria yang mau jadi menantu laki-laki. Kalau bukan karena kedua anak itu cocok secara astrologi. Aku sama sekali tidak mau berbesanan dengan keluargamu. Yuan ya. Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, keluargamu. Nyonya Sun. Aku benar-benar minta maaf. Aku memang kurang baik di urusan itu. Aku benar-benar tidak bisa memberikan putri Anda kehidupan suami istri yang normal. Anda juga tidak ingin. Putri Anda setelah sembuh harus hidup menjanda. Kan? Kau tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Apa jawaban yang diberikan keluarga Tang padaku dulu itu bohong? Bagus. Bagus sekali. Keluarga Tang kalian hebat sekali. Aduh nyonya Sun. Anak kecil bicara tidak bisa dipegang. Anda jangan marah lagi. Sebenarnya aku dan ayahnya cukup. Keluargamu ingkar janji. Keluarga Sun kami tidak pantas untuk keluarga Tang kalian. Menurutku, pernikahan ini sebaiknya dibatalkan saja. Aku mau keluarga kaya dan bangsawan itu melihat. Betapa berantakannya kehidupan pribadi Tang Song keluargamu. Aku mau lihat gadis kaya Rayamana yang berani menikah dengan keluargamu. Sun. Tang Song. Kau mengacaukan pernikahan ini. Pasti hatimu senang sekali. Kan? Kau memang sama seperti ibumu yang hina itu. Kau bicara apa sih? Nyonya Yuan. Maukah aku membantumu mengingat bagaimana kau naik ke posisi ini? Kalau kau berani menjelek-jelekkan ibuku lagi. Paling-paling mati bersamamu. Kau. Kau jangan lupa bagaimana putrimu bisa menjadi istri Tuan Muda Jing. Bagaimana bisa menyelingkuhi Tuan Muda Jing. Kau. Kau. Yang ku minta hanyalah agar ibuku bisa hidup. Kalau kau memaksaku melakukan hal-hal yang tidak kusukai lagi. Aku tidak akan keberatan untuk memperabutkan Tang Korp. Kau jangan lupa. Tang Korp hanya punya aku satu-satunya putra. Berani melawan aku. Kalau begitu, kau dan putrimu kurangi melakukan hal-hal yang tidak penting. Paling-paling kita sama-sama hancur. Aku juga akan menyeret kalian. Anak ini memang sama seperti ibunya yang ingat. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Cepat atau lambat. Tang Song. Apa yang dikatakan Nyonya Sun itu benar kau benar-benar? Kau masih muda begitu. Tidak tahu mengendalikan diri. Sekarang badanmu bermasalah. Kan. Kau bicara apa sih? Nyonya Sun sendiri yang mengkonfirmasi. Tang Song. Tuan muda Tang Korp mengalami diskusi ereksi. Menyebabkan pernikahan dengan Nyonya Sun batal. Nyonya Sun ini benar-benar. Ku dengar ada klinik pengobatan tradisional China yang khusus mengobati masalah itu. Kau mau periksa? Tidak usah. Kau ini kau tidak tahu terima kasih sih. Menurutku, dia pasti main perempuan di luar sana makanya jadi begini. Kau gila ya? Kenapa kau sendiri yang kehidupan pribadinya berantakan? Tidak boleh orang lain bicara. Kau. Nanti siapapun yang selama jam kerja masih melihat gosip tidak penting seperti ini. Silakan ke bagian keuangan untuk mengambil gaji lalu pergi. Pergi suruh keluarga Sun minta maaf pada Tang Song. Kalau tidak, jangan buka perusahaan lagi. Tidak dengar. Paham. Paham. Aku akan segera melakukannya. Lihat cepat. Itu Nyonya Sun. Dia pasti datang untuk mencari Tang Song. Sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Nyonya Sun. Kenapa Anda datang ke sini? Siaosong. Soal yang sebelumnya itu aku yang salah. Dibi minta maaf padamu. Berita trending. Aku sudah menyuruh orang untuk menghapusnya. Kau maafkan aku ya? Aku. Hidup mati keluarga Sun kami ada di tanganmu. Kalau kau tidak mau memaafkan, aku akan berlutut padamu. Tidak usah. Aku sudah memaafkanmu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Jing. Pak Jing. Anda baik-baik saja. Ada apa? Aku mau tanya. Soalnya Nyonya Sun itu. Apa Anda yang membantuku? Terima kasih ya. Kau adik iparku. Membantumu itu sudah seharusnya. Kalau begitu aku keluar dulu ya. Jing Sao Chuan hari ini kenapa aneh ya? Jing Sao Chuan. Kau sebenarnya sedang apa? Xiao Song. Malam ini aku ada acara minum-minum. Kau ikut aku ya? Tapi aku. Ku bilang padamu. Ini perintah Pak Jing. Kau harus ikut denganku. Baiklah. Jing Sao Chuan ini. Dia mau apa lagi sih? Pak Wang. Saya bersulang untuk Anda. Tang Song. Ya. Benar-benar pemuda tampan yang lembut. Kakak suka kamu. Pak Wang. Anda terlalu memuji. Malam ini. Temani kakak minum sepuasnya ya. Giliranmu. Ayo. Terima kasih Pak Wang. Aku minum abis. Ayo-ayo. Anggur ini enak sekali. Pak Wang. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Tang Song. Kau ini merusak suasana saja. Pak Wang. Maaf. Saya akan bersulang untuk Anda. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Tang Song. Jarang-jarang Pak Wang suka padamu seperti ini. Malam ini kau temani dia baik-baik ya? Betul. Malam ini temani kakak baik-baik. Nanti kakak akan menjagamu dengan baik. Berapapun uang yang kau minta. Aku bisa berikan padamu. Maaf Pak Wang. Aku agak mabuk. Aku pulang duluan ya. Mana jeli. Beginikah cara perusahaan Anda memperlakukan klien besar. Maaf. Maaf Pak Wang. Tang Song. Kau duduk dulu. Duduk. Ku bilang padamu. Pak Wang itu klien besar perusahaan kita. Proyek ini kau gagal. Kau tidak akan sanggup menanggungnya. Kau cepat. Malam ini harus menemaninya baik-baik. Kalau mau menemani. Temani sendiri saja. Hari ini aku memberimu muka. Ya. Ku bilang padamu. Hari ini kau temani mau tidak mau. Tidak temani juga harus temani untukku. Minum untukku. Cepat minum. Suka minum ya aku akan membuatmu kuas minum. Kalian bengong saja disitu ngapain tangkap dia untukku. Berhenti untukku. Berhenti. Bocah bau. Hari ini aku akan membuatmu menyesal. Pak Jing. Tolong aku. Kok kau disini? Pak Jing. Kenapa Anda ada disini? Jelaskan padaku apa yang terjadi. Itu. Pak Jing. Ini. Ini salah paham. Ini pahwang dari Zangkor. Betul. 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 Semua salah paham. Pak Jing. Mereka memintaku untuk tidur dengan mereka. Mereka bilang aku harus tidur dengan mereka baru bisa bekerja sama dengan Jingkor. Kalau perusahaan Anda punya budaya seperti itu. Lebih baik aku tidak bekerja saja. Kenapa aku tidak tahu. Sejak kapan Jingkor? Kami perlu karyawan tidur dengan klien untuk bisa berbisnis. Apa Jingkor? Kita sudah sebegitu terpuruknya. Pak Jing. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya mengajarinya cara bernegosiasi kerja sama saja. Mengajariku bernegosiasi. Bernegosiasi sampai harus tidur dengan klien. Bernegosiasi sambil menanyakan harga semalamku. Orang yang tidak tahu pasti mengira perusahaan kita melakukan bisnis ilegal. Aku memang mengajarimu berbisnis seperti itu. Sepertinya kau tidak perlu lagi tinggal di Jingkor. Pak Jing. Kumohon. Beri aku kesempatan. Aku tahu aku salah. Aku cuma dengar Anda sangat membenci Tang Song. Makanya aku membela Anda. Besok laporkah hari sendiri. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di Jingkor. Pak Wang. Maaf membuat Anda malu. Pak Jing. Ini semua salah paham. Aku cuma mengagumi Xiao Tang. Tidak ada hal lain. Kudengar akhir-akhir ini Wang Korp sedang bergejolak. Mungkin karena Feng Shui-nya buruk. Menurutku lebih baik ganti penanggung jawab. Pak Jing. Kumohon. Beri aku kesempatan sekali lagi. Pak Jing. Ada orang antar tamu. Kau bagaimana? Aku minum terlalu banyak. Sedikit pusing. Kenapa sentuhan Tang Song tidak membuatku merasa tidak nyaman? Apa mungkin aku hanya bisa disentuh oleh Tang Song? Kudengar dia tidak suka perempuan. Pak Jing. Sudah bangun. Terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Jangan berpikir macam-macam. Aku hanya tidak mau reputasi Jing Korp dirusak oleh orang sepertimu. Jangan DM. Dan juga, meskipun tampan, harus tetap menjaga diri. Kau bicara apa? Aku sedang bilang. Kau kenapa wajahmu pucat? Pak Jing. Pak Jing. Bangun. Kau panas sekali. Kau panas sekali. Terima kasih. Kau panas sekali. Paling-dari piggeri. Paling-darii. Kita pu banned. Demamnya turun. Apa mungkin aku dan dia? Kau mau apa? Kau melakukan apa padaku tadi malam? Kau sudah ingat semuanya kau tidak perlu sungkan. Ini semua sudah tugasku. Tidak perlu sungkan bagaimana bisa kau mengambil keuntungan saat orang sedang susah. Mengambil keuntungan saat orang sedang susah. Tadi malam kau sudah seperti itu. Kalau aku tidak melakukan apa-apa, rasanya tidak pantas, kan? Jadi kau... Baiklah. Sudah terlanjur begini. Ceritakan padaku apa yang terjadi tadi malam. Jangan sentuh aku. Pergi. Kau mau apa? Kejadian tadi malam. Aku anggap tidak pernah terjadi. Kau juga tidak boleh cerita pada siapapun. Tang Song itu orang yang bermoral sangat buruk. Dan lagi. Dia sudah berkali-kali mencuri perhiasan keluarga Tang. Kau lihat bekas luka di punggungnya. Itu karena mencuri perhiasan kakak perempuannya. Tang Qing Qing. Dia dihukum sesuai aturan keluarga Tang. Oh ya. Ku dengar dia tidak suka perempuan. Di kartu ini ada 5 juta. Kalau nanti butuh uang bilang saja padaku. Jangan melakukan hal-hal curang dan mencuri lagi. Bukankah demamnya sudah turun kenapa masih ngomong melantur? Tapi, 5 juta itu anggap saja sebagai biaya aku menjaganya tadi malam. Pantas saja Pak Qing. Sangat murah hati. Biaya pengobatan ibuku aman. Sao, 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 Sao Chuan, Sao Chuan. Aku mau cerita sesuatu padamu. Kau ingat Zhang Debiyao dia kena AIDS. Benarkah? Dan yang penting. Kau tahu dia kena bagaimana. Berhubungan seks dengan laki-laki tanpa pengaman. Kena deh. Kudengar asisten kecilmu sepertinya kurang baik di urusan itu. Belakangan ini dia periksa ke dokter. Lihat kan? Masih muda tidak tahu mengendalikan diri. Sekarang kena batunya kan? Nanti, sisa hidupnya hancur. Kalau sampai tertular penyakit lain lagi, tidak berani kubayangkan. Kau mau kemana dokumennya belum selesai dibaca. Rumah sakit. Tunggu aku. Aku datang. Pak Jing, tubuh Anda sangat sehat. Anda tenang saja. Kau yakin? Yakin dan tentang apa yang Anda katakan? Kami tidak menemukan tanda-tanda bahwa Anda melakukan hubungan seksual kemarin. Jadi Anda sangat aman. Ternyata tadi malam aku dan dia tidak. Kenapa? Sao Chuan, jarang melihatmu sekhawatir ini dengan kesehatanmu sendiri. Apa kau sakit? Tidak apa-apa. Aku dengar dari asisten Zhang kalau kau sedang tidak enak badan. Sao Chuan, apa karena terlalu banyak bekerja jaga kesehatan ya? Aku demam asisten Zhang yang bilang padamu. Asisten Zhang bilang kemarin dia dan Tang Song melihatmu demam. Jadi mereka menjagamu semalaman. Tapi kemudian dia benar-benar tidak kuat lagi. Jadi dia menyuruh Tang Song terus menjagamu. Jadi bajunya diganti oleh asisten Wang Kupikir. Sao Chuan, momo-momo. Belakangan ini kau dekat sekali dengan asisten kecilmu ya? Asisten kecilmu ini, meskipun laki-laki, tapi katanya tampan. Ditambah lagi belakangan ini kau mencoba untuk mencari tahu apa kau suka laki-laki atau tidak. Jangan bilang kau menyukainya. Apa aku sebegitu mengambur? Oke, aku cuma bercanda. Tapi aku benar-benar penasaran seperti apa sih rupanya. Aku datang setiap hari, tapi tidak pernah melihatnya. Terakhir kali aku melihatnya sekilas saat mengajakmu jalan-jalan. Seperti apa sih rupanya? Dia memang tampan. Ada 5 juta di kartu ini. Kalau butuh uang bilang saja, jangan melakukan hal-hal curang lagi. Jing Sao Chuan, saat galak ya galak banget. Tapi dia juga orang yang cukup perhatian. Apa maksudnya dia memberiku uang? Kasihan padaku atau ada konspirasi? Bang Song, aku sudah tahu semua rahasiangu. Berani-beraninya mempermainkanku. 5 juta ini anggap saja uang beli nyawamu. Mati sana. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak bisa menerima uang ini. Lebih baik aku kembalikan padanya. Tapi ini 5 juta. Dengan uang ini, aku bisa membawa ibuku pergi jauh. Menjadi gadis normal. Ah, sudahlah. Nyawa lebih penting. Tang Song, Tang Song. Kau benar-benar tidak berguna. Lihat posisi ini. Nanti harus mengirim orang. Aku angkat telepon dulu. Oke. Halo, Tang Song. Ku bilang padamu. Bagaimanapun caranya. Kau harus mempertemukanku dengan Jing Sao Chuan. Tang Qing Qing. Kalau kau sakit, pergilah mengamuk di tempat lain. Aku tidak punya waktu untukmu. Tang Song, jangan lupa biaya pengobatan ibumu. Dan jika aku memberitahu ayah tentang kebiasaan khususmu. Aku tahu. Tunggu sebentar. Setelah dia selesai rapat, aku akan bilang padanya. Masuk. Pak Jing. Tang Qing Qing bilang ingin mentraktir Anda makan malam setelah jam kerja. Siapa yang setuju? Dia yang pergi. Selanjutnya, jangan beritahu aku tentang hal-hal yang belum ku setujui. Oh ya, uang ini, ku kembalikan padamu. Kenapa terlalu sedikit? Bukan. Aku merasa tidak pantas menerima uang ini. Jadi ku kembalikan padamu. Aku kembalikan padamu. Malam ini ada jamuan makan malam. Besiaplah. Ikut aku. Ku dengar kali ini Jing Shao membawa Tang Song dari Tang Corp untuk hadir. Lihat, itu dia. Kelihatan sangat tampan. Andai saja ada yang bisa menikah dengannya. Tang Song tidak suka wanita. Jangan bermimpi lagi. Aku dengar dari orang dalam lo. Katanya Tang Song dikerjai. Jing Shao sampai menggendongnya ala bridal style dari basement. Katanya mereka berdua seperti sepasang kekasih. Kamu cari lusing dulu ya. Aku mau bicara sama pasang sebentar. Baik. Pak Lu ini baru keluar dari taman bunga mana nih. Pak Li, kamu ngomong apa sih? Pak Lu demi memelihara burung kenari udah tobat nih. Udah bukan playboy lagi. Maaf semuanya. Tadi ada urusan jadi datang terlambat. Saya denda diri sendiri satu gelas. Tang Song mana kamu gak bawa dia? Gak seharusnya gitu dong. Kan belakangan ini dia bagus banget. Tadi kamu gak ada. Aku udah suruh dia nyari kamu. Kamu tuh gak bisa diandalkan. Asisten Tang. Minum segelas yuk. Terima kasih. Asisten Tang udah ikut Palu selama ini tapi kapasitas minumnya masih payah ya. Banyakin minum aja. Nanti juga biasa. Saya yakin kalian segelas. Siapa bilang bukan. Semua orang pernah melewatin tahap kayak kamu kok. Asisten Tang. Jangan malu-malu. Alkohol ini. Minum banyak-banyak aja. Nanti juga biasa. Ayo. Maaf ya semuanya. Anu saya lagi butuh asisten Tang sekarang. Saya minum gantikan dia ya. Kalau gitu. Ngobrol lagi lain kali. Ngobrol lagi lain kali. Pelan-pelan. Kok kamu bisa digangguin sama gerombolan pengganggu itu sih. Ya karena aku nyari kamu lah. Jing Sao Chuan bilang gak nemuin kamu. Suruh aku nyari. Kamu udah nyari dia. Udah-udah. Dia juga yang bilang ke aku. Bilang kamu lagi nyari aku. Aku kasih tau ya. Lain kali kalau gak kuat minum jangan minum. Ngerti. Aku gak. Kalau gak kuat minum ya jangan minum. Nama Jing Sao Chuan gak dipake rugi dong. Kamu tuh beneran bego. Gak apa-apa. Tang Song. Lain kali kalau gak kuat minum ya jangan minum. Jangan lari-lari. Bikin orang nyariin mulu. Aku tau. Sekarang cuma kamu yang bisa bikin Tuan Muda Jing marah besar gitu. Mati-mati-mati. Tante ku datang nih. Gimana dong. Kalau ketahuan orang lain bisa gawat. Kamu kenapa. Kenapa. Sekarang ngomong dua kalimat aja gak boleh. Keluar. Kamu keluar sana. Tang Song kapan deket banget sama Lusing gini. Baju kamu kotor. Pake punyaku aja. Kamu ini. Badan lagi gak enak malah minum alkohol banyak banget. Masih nemenin dia ke pesta juga. Salut deh sama kamu. Minum air hangat biar sakit perutnya reda. Terima kasih. Kok kamu tau aku. Aku udah nemuin. Kamu itu cewek. Jadi gak mau ngasih tau sao juan. Dia lumayan suka sama kamu loh. Suka sama aku. Iya. Mana mungkin. Di depan dia aku selalu jadi cowok. Intuisi aku bilang gak mungkin salah. Dia emang beneran suka sama kamu. Meskipun kamu cowok. Aku nyamar jadi cowok karena ada alasannya. Aku mohon. Jangan kasih tau siapa-siapa soal ini ya. Aku mohon. Yaudah deh. Aku janji. Minum cepetan. Tangsong mana? Di ruang istirahat lah. Aku bilang ya. Kamu beneran bisa gitu. Kamu tau dia lagi gak enak badan masih aja dibawa ke pesta. Kalau sampai kenapa-napa gimana. Kamu gak merasa hari ini kamu agak ikut campur urusan orang lain ya. Iya. Emang aku suka ikut campur. Aku suka menolong orang lain puas. Aku peringatin kamu. Jauhin Tangsong. Eh aku gak mau. Kenapa? Gimana kalau gini aja. Kamu malah. Kasih dia ke aku seminggu. Gak berani main ya. Gak berani main yaudah. Aku gak selevel sama kamu. Aku pergi ya. Bye. Tangsong. Tangsong. Kamu kenapa? Perlu aku anterin ke rumah sakit. Gak apa-apa. Aku baru aja istirahat sebentar. Badan udah enakan. Semua orang di ruang pesta udah pada pulang. Festanya udah selesai. Semua orang udah pulang. Gak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri. Hujan deras gini. Perlu dijemput gak ya? Kenapa gak dapet taksi? Pak Jing. Gimana kalau bapak menunjukkan kebaikan hati nganterin saya sebentar? Gak mau nganter. Kamu kan baru aja ngegodain Lusing. Dia gak nganterin kamu. Terus kamu datang minta tolong aku. Orang ini kenapa sih? Ini ada hubungannya apa sama Lusing? Aku kan gak deket sama dia. Naik mobil. Gak dapet taksi nih. Bapak kan bilang gak mau nganterin. Aku jadi pengen nganterin. Emang gak boleh kamu gak naik-naik aku pergi nih. Naik-naik-naik. Cepetan pake. Badan kamu kan ringki banget. Nanti kalau nularin keluka aku kan gak enak. Hih, siapa juga yang lemah kayak bapak? Tang Song udah sampe rumah. Tang Song. Tang Song. Kok panas banget? Cuma masuk angin doang. Tidur sebentar juga sembuh. Pak Presiden. Rapat sama jingsi. Kita meeting online aja disini. Aku emang ambil kalung tangkingking. Tapi itu dia. Kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu ngomong kayak gitu sama bapakmu sendiri? Oke. Ngapuin nyolong ya. Orang mana? Bawa hukum keluarga kesini. Bapak mau ngapain? Ibumu gak becus ngedidik kamu. Biar aku yang mendidik kamu. Aku nyuruh kamu nyolong. Bukan aku. Bukan aku. Aku gak. Jangan gerak. Biarin aku peluk sebentar. Sebentar aja. Jangan gerak. Biarin aku peluk sebentar. Sebentar aja. Suara ini Xiao Song. Mereka berdua tinggal bareng. Mati-mati-mati. Malu banget. Kamu mau peluk sampai kapan? Maaf Pak Jing. Ngerepotin bapak lagi deh. Udah tau ngerepotin. Cepetan bangun. Tuan muda udah nungguin kamu turun makan malam. Jing Sao Chuan ini orangnya baik juga ya. Tang Song. Kita ngobrol yuk. Dia apa dia udah tau aku cewek ya. Kamu lagi mikirin apa? Maaf. Kamu tuh udah gede juga masih aja gak bisa jaga diri. Makasih Pak Jing udah peduli. Cerita dong. Kayaknya hubungan kamu sama ayahmu gak baik ya. Kamu cuma mau nanya ini doang. Kalau gak gitu kamu kira aku mau nanya apa? Atau jangan-jangan. Kamu ada yang disembunyiin dari aku ya? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Dari kecil aku emang anak yang gak disayang. Ayahku selalu ngeremehin aku karena lemah. Sakit-sakitan. Gak kayak anak cowok. Makanya akhirnya dia ketahuan gak bisa punya anak. Kalau gak, pasti aku udah diusir dari keluarga tang. Ayahmu bener kok. Kamu sama sekali gak kayak anak cowok. Kelakuan kayak cewek banget. Kadang aku sampai ragu kamu beneran cowok apa bukan? Tapi aku beneran bukan cowok. Masa aku harus bohongin semua orang seumur hidup? Pak Jing, kalau seandainya. Maksudku kalau seandainya. Orang terdekat kamu bohongin kamu. Kamu bakal ngapain? Aku gak bakal biarin hal kayak gitu terjadi. Kalau beneran ada. Aku bakal kasih dia tahu akibatnya berhianat sama aku. Mati-mati. Lihat aja sifatnya dia. Kalau dia tahu aku bohongin dia. Kayaknya bakal lebih seram daripada ayahku pas marah. Aku harus sembunyiin identitas asliku dari dia. Kamu nanya ini buat apa? Gak ada apa-apa. Aku cuma nanya iseng aja. Oh iya. Kok aku merasa kayaknya kamu ada yang disembunyiin dari aku? Ada apa? Sao cuan. Aku baru aja denger suara Xiao Song Song di kantor. Kalian ini. Gak gak gak. Bukan kayak yang kamu pikirin. Kita gak ada apa-apa. Buru-buru banget ngejauhin diri dari aku. Kamu ngapain ke rumahku? Mau jenguk kamu lah. Kamu jahat banget sih. Xiao Song Song main ke rumahmu. Kamu gak bilang-bilang ke aku. Bener Xiao Song Song kan. Kamu gak ada urusan apa-apa. Pergi dari rumahku sana. Gak setia kawan banget sih. Aku datang kesini. Aku tamu. Mana ada ngusir tamu kayak gini. Eh tapi ngomong-ngomong Xiao Song Song. Kok kamu bisa ke rumah mereka? Gak apa-apa. Kebetulan. Aku ajak kamu keliling rumah tuan mudajing. Aku kasih tau ya. Rumah mereka gede banget. Sampai bisa nyasar kalau gak hati-hati. Setakut itu sama aku. Dasar gak punya hati. Kalian berdua sebenarnya ada apa sih? Gak ada apa-apa. Semalam aku masuk angin. Ketiduran di mobil. Jadi kamu tetap gak mau ngasih tau dia. Kalau gini terus. Cepet atau lambat dia bakal tau juga. Aku pikirin lagi deh. Kamu kenapa baik-baik aja kan? Gak apa-apa. Aku gak tau kenapa. Akhir-akhir ini aku mual terus. Ayo. Kita ke rumah sakit periksa. Gimana? Aku gak tau harus ngucapin selamat apa ikut prihatin sama kamu. Sebenarnya ada apa sih? Kamu hamil. Aku hamil. Anaknya-anaknya sao cuan. Mati-mati-mati. Kali ini identitasmu bener-bener gak bisa ditutupin lagi. Gak boleh. Anak ini aku harus gugurin. Kamu gila ya? Ini kan anak kamu sama sao cuan. Tapi anak ini gak direncanain. Tang Song. Kamu jawab jujur sama aku. Sebenarnya kamu suka gak sama sao cuan. Suka. Yaudah beres dong. Kamu suka dia. Dia juga suka kamu. Meskipun dia gak tau kamu cewek. Itu tetap suka. Masa anak kalian berdua mau digugurin sih? Tapi kalau dia tau aku bohongin dia selama ini. Dia pasti bakal marah banget. Aku punya ide. Ide apa? Sesederhana itu aja. Sesederhana itu aja. Tapi aku. Kamu tapi apa lagi? Kamu dengerin aku aja pasti bener. Ayo. Bawel banget sih. Kamu duduk. Tunggu tunggu tunggu. Ada apa sih? Jadi. Tang Song. Aku udah nyiapin kejutan buat kamu. Mau liat gak? Kamu mau ngapain lagi sih? Kali ini beda banget. Ini yang udah lama kamu tunggu-tunggu. Masih bengong aja. Cepetan minta maaf sama Tuan Muda Jing. Pak Jing. Aku seumur-umur baru pertama kali pakai rok di depan orang yang aku kenal. Keluar. Aku. Bukan kamu. Kamu yang keluar. Aku. Oke. Aku pergi. Lu sing. Tenang aja. Jing sao cuan gak makan orang kok. Minta maaf yang bener sama dia. Aku tunggu kabarnya. Cowok mana yang pakai baju kayak gini. Nggak sopan banget. Aku ada yang mau aku omongin sama kamu. Momo. Sebenarnya aku cewek. Menyenangkan. Ya. Apa? Aku bilang aku senang. Aku benar-benar jing zong. Kamu begitu baik padaku. Aku tidak ingin membohomimu lagi. Tang song. Aku sudah sangat menahan diri. Kenapa kamu terus-menerus? Aku-aku benar-benar perempuan. Ada apa ini? Masalah ini panjang ceritanya. Singkat cerita. Ibuku. Untuk melindungiku. Membesarkanku sebagai laki-laki sejak kecil. Aku diberi obat. Bantu aku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Lepaskan aku. Jadi orang yang masuk ke kamarku malam itu adalah kamu. Bukan Tang King King. Ya. Aku tidak bisa mengungkapkan identitas asliku. Jadi aku tidak memberitahumu. Jadi kamu membiarkan Tang King King, mengaku sebagai orang malam itu, dan menutupinya sampai sekarang. Aku tidak punya pilihan lain. Saat itu, biaya pengobatan ibuku masih harus ditanggung oleh keluarga Tang. Berapa banyak lagi yang kamu sembunyikan dariku, soal kehamilanku, haruskah aku memberitahunya? Cepat katakan. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jangan marah. Maafkan aku ya. Kamu membohongiku begitu lama. Hanya dengan satu kalimat ini kamu memaafkanku. Sepertinya kita hanya bisa melakukan apa yang dikatakan lusing. Kamu ngapain? Meminta maafmu. Jangan kira dengan cara ini aku akan memaafkanmu. Benarkah? Kamu yang memancingku duluan. Sao cuan. Sao cuan. Domba gemuk ini datang sendiri ke pintu. Aku tidak percaya kamu tidak bisa menaklukkannya. Tunggu sebentar. Di saat seperti ini kamu bilang tidak bisa. Aku. Aku-aku hamil. Apa? Aku benar-benar hamil. Aku akan jadi ayah. Hmm. Aku akan jadi ayah. Jangan dilihat lagi. Kamu mau kemana? Kamu-kamu lepaskan aku dulu. Kalau kamu bergerak lagi. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Mesum. Biarkan aku memelukmu sebentar lagi. Sao cuan. Apa kita melakukan ini tidak apa-apa. Kalau dilihat orang. Pasti akan digosipkan lagi. Apa yang tidak baik. Kamu adalah asisten pribadiku. Mendampingiku apa yang salah. Tapi aku. Tidak ada tapi-tapian. Sudah sampai di bawah gedung perusahaan. Masih saja berdiri seperti ini denganku. Ini kantor. Ini kantor. Terus kenapa. Kamu sudah berjanji padaku untuk tidak mengungkapkan jenis kelaminku. Aku tahu. Lalu apa. Jadi kita harus sedikit berhati-hatikan. Aku mohon padamu. Baiklah. Terima kasih kalau begitu aku keluar dulu. Dadah. Kamu dengar kabar belum? Hari ini Pak Jing sama sekretaris Tang. Kayaknya sama CEO. Datang barengan naik satu mobil. Jangan-jangan mereka udah. Sekretaris Tang juga ganteng banget ya. Kok bisa ya cowok? Apa yang kamu bilang beneran? Seriusan. Aku bahkan pernah lihat sendiri beberapa kali Tang Song masuk ke ruangan Pak Jing. Keluarnya lama banget. Tang Song. Ngapain kamu kesini? Dasar gak tahu malu. Main di luar aja udah keterlaluan. Malah berani-beraninya ngincar suami kakak sendiri. Jaga mulutmu baik-baik. Pertama. Orang yang suka main-main itu kamu. Kedua. Kamu sama Jing Sao Chuan belum nikah. Kamu. Ada apa ini? Sao Chuan. Dia mukul aku. Dia mukul kamu pasti ada alasannya. Kamu. Kalian beneran. Sao Chuan. Sebelum kita nikah. Kamu mau main-main gimana aja boleh. Tenang aja. Aku bukan tipe cewek picik yang gak pernah lihat dunia luar. Lupa ngasih tau kamu. Aku gak mau nikah sama kamu lagi. Kamu. Kamu becanda kan? Sao Chuan. Aku kayak lagi becanda gitu. Apa karena dia? Apa urusanmu? Sao Chuan. Aku salah. Maafin aku sekali ini aja. Sao Chuan. Aku salah. Maafin aku ya. Sao Chuan. Ke kantorku. Enggak usah. Aku masih ada kerjaan. Oke deh. Ada apaan nih? Dua saudara perempuan rebutan satu cowok. Gila. Ini aneh banget. Identitasku gak boleh ketahuan. Aku juga gak bisa melihat dia jadi bahan omongan gara-gara aku. Cukup sampai disini aja. Tang Song. Sekretaris Zhang. Tang Song. Ada apa? Ini surat pengunduran diriku. Kamu mau resign? Iya. Aku udah mikirin matang-matang. Kayaknya aku kurang cocok sama perusahaan kita. Tolong surat ini dianterin ke Pajing ya. Lebih baik gak usah ketemu langsung sama dia. Aku bisa bantu anterin sih. Tapi aku gak bisa jamin bakal disetujui apa gak. Makasih ya. Pajing kayaknya gak bakal maksa orang deh. Apa? Resign. Xiao Tang dari masuk perusahaan udah banyak nalamin ketidakadilan. Ditambah lagi. Ditambah lagi apa? Ngomong dong. Gak ada apa-apa. Kayaknya dia udah gak tahan lagi. Oh ya. Iya. Dia keliatannya kasihan banget. Lagian badannya kecil gitu. Menurutku. Gak disetujui. Suruh dia sendiri yang ngomong sama aku. Dia beneran ngomong gitu. Kayaknya Pajing gak bakal mebiarin kamu pergi deh. Atau kamu sabar aja dulu. Gak bisa. Tolong bilangin lagi ke Pajing ya. Ibuku sakit parah. Aku gak bisa ninggalin dia. Ibumu. Kalau gitu emang gak bisa ditunda. Aku coba bilangin lagi ke dia ya. Oke. Makasih ya. Udah dibilang gak disetujui yang gak disetujui. Kamu yang gak ngerti bahasa manusia apa dia yang gak ngerti. Lagian. Aku nuru kamu suruh dia sendiri yang ngomong sama aku. Kamu juga pura-pura gak denger ya. Bapak kayak gini siapa yang berani datang. Lagian orangnya lagi berdarah. Masuk lagi bukannya nyari masalah ya. Kamu ngedumel apa lagi sih? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Aku sekarang juga panggil dia buat ngomong langsung sama bapak. Tang Song nih. Atau kamu ngomong langsung sama Pajing aja. Siapa tau dia seneng terus setuju. Aku gak mau. Tang Song. Ke kantorku sekarang. Dalam waktu setengah menit. Kalau gak aku jemput sendiri. Dasar brengsek. Jing Sao Chuan. Sebenernya kamu mau ngapain sih? Maksudku apa? Sekarang kamu tau kan? Aku udah jawab pertanyaanmu. Sekarang kamu bisa jawab pertanyaanku. Apa? Kenapa kamu menghindarin aku? Aku udah janji sama ibuku buat gak mungkapin genderku. Kamu gak perlu mungkapin. Yaudah kamu setujui surat pemunduran diriku dong. Ada masalah apa kalau kamu tetap di sisiku sama Risaim? Aku gak mau merugiin kamu. Sekarang di luar pada bilang kamu suka cowok. Aku gak peduli. Kamu jawab satu pertanyaan aku aja. Kamu mau gak jadi pacarku? Tenang aja. Mulai sekarang. Semua urusan serahin ke aku. Ibu. Aku bisa percaya dia kan? Bu. Pak Jing. Tang Song. Kalian. Ada apa kok kaget? Mulai sekarang kita bakal pacaran terang-terangan. Tang Song nanti bakal jadi istri CEO Jing Bru. Tapi pak. Dia-dia. Aku lupa bilang. Tang Song sebenarnya cewek. Tapi. Hal ini kamu harus rahasiakan ya? Paham. Nyonya CEO. Bilang paham. Paham. Kalau gak ada urusan. Keluar aja. Baik. Urusan kita. Kamu rencana kapan mau ngasih tahu orang tuamu. Atau jangan bilang dulu ya. Di keluarga ku cuma aku anak laki-laki satu-satunya. Aku takut ayahku gak bisa nerima. Kalau ibuku. Oke. Oke. Yaudah nanti aja bilangnya. Pokoknya kamu udah jadi milikku. Bukan. Aku takut ibuku. Halo. Ibu. Song Song. Kamu dimana sih? Aku. Aku di rumah. Bu. Ada apa? Bu. Di rumah. Kamu di rumah keluarga Tang. Atau di rumah kamu sama Jing Sao Chuan? Tang Song. Aku beneran ngebesarin anak perempuan yang baik ya. Aku susah payah. Nyembunyiin identitasmu selama bertahun-tahun. Tapi kamu malah mungkapin dirimu sendiri demi cowok. Kalau bukan Tang King King yang ngelepon aku. Kamu mau nyembunyiin ini dariku sampai kapan? Ibu. Aku emang cewek. Bu. Aku gak mau terus-terusan jadi cowok. Jangan panggil aku ibu lagi. Aku gak punya anak perempuan kayak kamu. Ngapain kamu kesini? Kamu gak diterima disini. Tolong keluar. Aku kesini karena urusan Tang Song. Aku gak mau denger. Keluar sana. Mending bapak lihat ini dulu deh. Ini. Apaan ini? Ini semua. Adalah semua yang Tang Song alami di keluarga Tang selama bertahun-tahun ini. Ini. Gak mungkin. Ini pasti palsu. Tang Song. Tapi dia satu-satunya pewaris keluarga Tang. Siapa yang berani macem-macem sama dia? Ini semua beneran apa enggak? Kurasa bapak harusnya tahu banget. Aku udah selidiki Tang Song selama bertahun-tahun ini. Bapak tahu dia ngalamin apa aja di keluarga Tang. Tang Song di keluarga Tang bahkan lebih buruk dari pembantu. Pak Tang gak tahu kalau Tang Song itu cewek. Setiap kali dijebak sama Yuanya dan anaknya. Pak Tang selalu ngasih hukuman keluarga. Di badannya. Selalu ada luka baru nambah sebelum luka lama sembuh. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Kau bisa gini sih? Bapak selalu mau balas dendam sama Tang Su. Tapi pernah mikirin anak bapak sendiri. Selama bertahun-tahun ini. Demi biaya rumah sakit bapak. Dia harus hidup tertindas di keluarga Tang. Bahkan setiap kali harus berlutut di depan Yuanya buat minta tolong. Udah. Jangan bilang lagi. Aku mohon. Jangan bilang lagi. Song Song. Semua ini salah ibu. Dia dimana? Anakku sekarang dimana? Ibu. Ibu. Sakit gak? Gak sakit. Song Song. Ibu salah. Ibu beneran salah. Aku gak sakit kok. Semua ini karena ibu gak becus. Bikin anakku menderita selama bertahun-tahun. Makasih ya udah bantuin Song Song banyak banget. Kamu jing sao cuan kan? Mulai sekarang. Song Song aku titipin ke kamu ya. Kamu harus jagain dia baik-baik ya. Jangan pernah sakitin dia lagi. Iya. Tante. Tante tenang aja. Selain itu. Penghinaan yang Tante dan Song Song alami di keluarga Tang selama bertahun-tahun ini. Aku bakal balesin ratusan. Ribuan kali lipat. Sao cuan. Makasih ya. Makasih ya udah nganterin ibuku ke luar negeri. Kamu gak tahu. Tang King King pas tahu langsung marah banget. Udah gak ada beban lagi deh. Terus kamu rencana kapan mau ngungkapin identitas cewek kamu. Aku belum siap. Soalnya aku udah jadi cowok selama bertahun-tahun. Gak apa-apa. Yaudah aku tetap suka sama cowok ini aja deh. Tang Song. Ini hasil pemeriksaan kamu. Janinnya sehat. Beneran. Makasih. Dok. Bayinya sehat. Semuanya normal. Kok mereka sih? Kok mereka ada di bagian kandungan? Jangan-jangan. Halo. Direktur Liuya. Tolong bantuin saya. Minta laporan pemeriksaan kandungan hari ini. Pasiennya Tang Song. Tang Song. Apa? Tang Song cewek. Ini laporan rumah sakitnya. Dia bukan cuma cewek, tapi juga hamil. Hamil. Jangan-jangan anaknya Jing Sao Chuan. Hem. Kemungkinan besar iya. Tang Song. Cewek itu. Udah nipu kita abis-abisan. Ibu. Dia bukan cuma ngancurin pernikahan aku sama Jing Sao Chuan, tapi juga hamil anaknya. Gimana dong, Bu? Ya itu karena kamu gak becus. Udah ibu bilangin kan, putusin hubungan sama orang-orang gak benar di luar sana. Cepetan dapetin Jing Sao Chuan. Kamu masih aja gak tega? Soal Tang Song cewek itu. Cepat atau lambat bakal ketahuan juga. Kita harus serang duluan baru bisa menang. Ibu. Ibu punya cara. Pantesan ibu. Jahe emang makin tua makin pedas. Nanti Tang Song bukan cuma bakal diusir dari keluarga Tang. Tapi Jing Sao Chuan juga cuma bisa nikahin kamu. King King. Belum tidur. Ayah. Aku mau kasih tau ayah sesuatu. Tentang kakakku yang baik. Tang Song. Jangan nakal deh. Ayah. Aku gak nakal kok. Aku punya buktinya kok. Apaan ini? Ini. Adalah kain pengikat dada yang aku temuin di kamar kakakku. Tang Song. Tang Song. Kamu udah nipu kita abis-abisan. Tang Song. Ini maksudnya apa? Ayah. Ayah masih belum nerti. Tang Song. Dia cewek. Ayah dia bukan cowok. Dia sama tantahan udah nipu ayah selama ini. Gak mungkin. Tang Song. Momong. Apa yang dia bilang bener? Momong. Kurang ajar. Sayang. Jangan marah dong. Sayang. Dulu waktu kakak melahirin dia. Bilangnya cowok. Siapa tahu ada alasan tersembunyi. Alasan tersembunyi. Alasan tersembunyi apa yang mungkin dia punya. Udah gede gini gak tahu mana yang benar mana yang salah. Seandainya dia deket sama ayah lebih awal. Harusnya dia udah ngasih tahu ayah yang sebenarnya dari dulu. Jadi ayah juga bisa punya anak laki-laki lagi. Kamu diem. Aku diem. Aku gak mau. Semua ini direncanain sama kamu dan ibumu. Cuma mau melihat ayah gak punya keturunan. Jadi. Sebagai anak laki-laki satu-satunya. Kamu bisa seenaknya mewarisin semua harta keluar datang. King King. Kok kamu bisa ngomong gitu ke Tante Hansi? Sayang. Jangan dengerin King King ngomong sembarangan. Jangan dimasukin ke hati ya. Oh. Jadi gitu. Oh. Jadi gitu. Hanlan Hanlan. Kamu pinter banget ngitung ya. Ayah. Bukan gitu. Ayah. Ibu gak pernah ngomong kayak gitu. Ayah percaya sama aku. Beneran gak ada. Jangan panggil aku ayah lagi. Aku gak punya anak laki-laki kayak kamu. Ayah. Keluarga Tang kita. Keluarga Tang gak punya orang kayak kamu. Tang grup milikku. Belum waktunya diwarisin ke anak perempuan. Pergi. Pergi sana. Tang Song. Kamu jangan bikin ayah marah. Kesehatannya kan emang lagi gak baik. Khawatir nanti dia malah sakit. Kamu dengerin Tante ya. Pergi dulu beberapa hari baru balik lagi. Aku gak butuh kebaikan palsu kamu. Blokir kartunya. Barang-barangnya juga gak boleh dibawa. Pergi tanpa bawa apa-apa. Halo. Tang Song baru aja diusir dari rumah sama ayahku. Kamu cari beberapa anak buah. Nanti culik dia. Tang Song. Jangan nangis. Keluarga Tang gak pantes bikin kamu sedih. Sekarang kamu mau jadi ibu. Dan ada cowok yang sayang sama kamu. Cewek ini berangkat kerja juga gak nyapa aku. Tang Song mana? Sekretaris Song belum datang. Jangan-jangan ada urusan. Halo. Tang Song hari ini ada menghubungin kamu. Kamu nanya aku. Dia kan beberapa hari ini terus sama kamu. Halo. Cepetan. Cari tahu lokasi Tang Song. Nyonya Tang. Urusan ibu udah kita selesain. Tapi soal harga. Kita harus naikin dikit. 5 juta. Kurang 1 rupiah aja. Aku bakal lepasin Tang Song. Oke. Kalian ambil duitnya langsung pergi ke luar negeri. Jangan sampai ketahuan. Ada orang. Teriak-teriak apaan sih? Kamu siapa? Ini dimana? Udah disini ya diem aja. Disini cuma ada kamu sama aku. Nanti aku anterin makanan buat kamu. Nggak bakal biarin kamu mati kelaparan atau kehausan. Jangan khawatir. Bukannya udah ditambah orang buat nyari. Cowok yang bisa makhlukin Jing Sao Chuan pasti punya nyawa yang keras banget. Halo. Ngeliatin aku gitu ngapain? Ini apa? Aku lihat kamu cantik. Ini pusaka warisan dari ibuku. Kalau gitu aku juga punya satu. Gimana kalau kita tukeran giok ini sebagai tanda cinta? Nanti pas udah tua bisa dikenang-kenang lagi. Tuan muda, nona Tang dari keluarga Tang mau ketemu kamu. Ada urusan penting. Tang King King. Suruh dia masuk. Sao Chuan. Sao Chuan. Ada apa? Sao Chuan. Ada urusan. Aku ingin bicara denganmu tentang pernikahan kita. Bukankah kita sudah membahas pernikahan kita terakhir kali? Apakah ini semua karena wanita Tang Song itu? Kamu tahu dia perempuan? Aku tidak hanya tahu dia perempuan. Tapi aku juga tahu di mana dia berada. Tang King King memberitahu di mana dia berada. Jika kamu berani mencekikku sampai mati, kamu tidak akan pernah tahu di mana Tang Song berada. Kenapa? Kenapa kalian semua melindunginya? Wanita banci itu. Apa sebenarnya yang kurang dariku dibandingkan dengannya? Aku tidak menyukaimu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jing Sao Chuan. Apa kau pikir aku bodoh? Semua ini karena wanita itu. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Tang King King. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menyentuhnya sedikitpun, aku akan membuatmu dan seluruh keluarga Tang dikubur bersamanya. Kamu mengancamku. Jing Sao Chuan. Aku beritahu kamu. Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah membiarkan wanita Tang Song itu bertemu denganmu. Tang King King. Silakan berteriak. Bagaimanapun, nyawa Tang Song ada di tanganku. Jika kalian tidak membiarkanku hidup tenang, aku juga tidak akan melepaskanmu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Sao Chuan. Kamu mengerti aku. Kan aku tulus padamu. Katakan saja langsung. Apa syaratnya? Menikah denganku. Selama kamu setuju untuk menikah denganku, aku jamin tidak akan menyentuh sehelai rambut pun dari Tang Song. Kecuali kondisi ini. Aku bisa menyetujuimu apapun. Ganti yang lain. Kalau begitu, tunggu saja untuk mengumpulkan mayat Tang Song. Tunggu. Aku bisa setuju untuk menikahimu. Tapi kamu harus berjanji. Tidak boleh membiarkan Tang Song terluka sedikitpun. Baiklah. Kalau begitu sekarang umumkan berita pernikahan kita ke publik. Jangan coba-coba menipuku. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin aku bisa bernegosiasi denganmu dengan tenang lain kali. Lu Xing. Bantu aku umumkan berita. Aku akan menikahi Tang King King. Apa? Sao Chuan. Apa kau sudah gila? Lakukan seperti yang ku katakan. Baiklah. Setelah menikah denganku, aku jamin akan membuat Tang Song muncul di hadapanmu dengan selamat. Lebih baik kau tepati janjimu. Ibu. Jing Sao Chuan sudah setuju. Tapi bagaimana aku masih sangat takut. Tidak apa-apa. Selama kita bisa mengendalikan Tang Song, aku tidak percaya Jing Sao Chuan benar-benar berani melakukan apapun. Setelah aku menikah dengan Sao Chuan, aku pasti akan membuat wanita Tang Song itu menghilang. King King, jangan khawatir. Ibu tidak akan memberinya kesempatan untuk menghancurkan kebahagiaanmu. Dengan ibu di sini, dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi seumur hidupnya. Ngapain diam? Tidak bisa. Aku tidak bisa tinggal di sini. Ada orang wanita itu kabur. Kalian semua makan apa sih sekelompok sampah? Orang hidup sebesar itu kau biarkan dia kabur. Cepat cari. Kalau tidak ketemu, awas saja kalian. Apakah kau hilang orangnya hilang? Dia baru saja kabur. Tidak punya uang sepeser pun. Seberapa jauh dia bisa lari? Kalian beberapa orang sampah. Bahkan orang pun tidak bisa ditangkap. Carikan aku. Harus ditemukan. Kalau tidak, kalian jangan harap dapat uang. Bagaimana? Orang itu kabur. Bu, bagaimana ini? Panik apa? Sampai sekarang, kamu harus memperkuat hubunganmu dengan Jing Sao Chuan secepat mungkin. Saat itu, meskipun Tang Song datang mencari masalah, kita tidak perlu takut dia membuat masalah. Bu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Selama aku bisa bertemu Sao Chuan, aku akan aman. Dengar apa yang ku bilang, tujuh hari lagi, CEO Jing Group akan menikahi Tang King King. Tang King King, ya Tuhan. Bagaimana mungkin Jing Sao Chuan menikah dengannya? Mana mungkin aku tahu urusan masyarakat telas atas. Sao Chuan akan menikahi Tang King King. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku harus pergi mencari Sao Chuan dan menanyakannya. Sao Chuan, ini sup ayam yang ku buat sendiri untukmu, untuk memulihkan tubuhmu. Cepat cobain. Taruh saja di sana. Aku memasaknya selama beberapa jam lho. Ayo cepat cobain. Ini rencana pernikahan kita. Lihatlah. Apakah ini bagus? Song Song. Apa kau tahu betapa aku merindukanmu? Ya, aku Song Song. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan menemanimu. Sao Chuan. Aku menyukaimu. Aku mencintaimu. Kau bukan. Kau bukan. Sao Chuan. Jangan pergi. Aku tunanganmu. Lain kali kau berani menggunakan cara licik ini lagi. Pergilah dari sini. Tuan Jing. Orang-orang yang menculik Nonatang sudah ditemukan. Di mana Song Song. Mereka bilang Nonatang sudah melarikan diri sendiri. Kamu. Kenapa dia tidak mencariku? Tuan Tang. Lalu pernikahan Anda dan Tang King King. Masih akan diadakan. Diadakan. Tentu saja akan diadakan. King King. Di seluruh kota ini. Hanya kamulah yang pantas untuk Jing Sao Chuan. Sedangkan Tang Song itu. Dia itu apa? Dia bahkan tidak layak untuk mengikat tali sepatu putriku. Ibu. Hari ini adalah hari bahagiaku dan Sao Chuan. Jangan sebut-sebut benda sial itu. Ngomong-ngomong. Apa orang itu sudah ditemukan? Bagaimana jika dia datang dan membuat masalah? Jangan khawatir. Jika dia berani datang. Aku akan menyuruh orang untuk menghabisinya. Sao Chuan. Akhirnya aku bisa menikah denganmu. Kita akan bahagia. Apa kau terlalu senang terlalu cepat? Sao Chuan. Apa maksudmu? Berdasarkan apa yang telah dilakukan ibumu. Salah satunya saja sudah cukup untuk membuatnya di penjara seumur hidup. King King. Tidak seperti itu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Bukan begitu. Bukan begitu. Bagaimana bisa begini kenapa kau melakukan ini padaku? Berdasarkan apa yang telah kau lakukan pada Tang Song. Kau. Baiklah. Jing Sao Chuan. Apa kau tidak takut aku akan membunuh Tang Song? Tang Song sudah kabur. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa-apa? Bawa dia pergi. Batalkan pernikahan. Sao Chuan. Sao Chuan. Aku mohon. Jangan batalkan pernikahannya. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Sao Chuan. Kenapa? Kenapa? Padahal aku sudah akan menikah dengan Jing Sao Chuan. Kenapa? Anak durhaka. Ayah. Aku tahu semua hal buruk yang telah kau lakukan. Bagaimana aku bisa melahirkan anak perempuan sejahat dirimu? Ayah. Bukan begitu. Ayah dengarkan aku. Aku tidak melakukan apapun. Diam. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Keluar dari keluar Gatang. Ayah. Aku mohon. Pergi. Aku mohon. Aku mohon. Ayah. Pergi. Li Yong. Apa yang kau lakukan? Jangan berteriak. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tentu saja menyelamatkanmu. Jika ayahmu sekarang menjadi manusia tumbuhan, dan Tang Song menghilang tanpa jejak. Katakan padaku. Keluar Gatang sekarang milik siapa? Tentu saja milikku. Benar. Sebelum orang lain menyadarinya. Cepat transfer uang perusahaan keluar. Aku. Akan membawamu keluar untuk bersenang-senang. Tuan Jing. Tang King King diam-diam mentransfer aset keluar Gatang. Haruskah kita melakukan sesuatu? Kalau begitu. Biarkan keluar Gatang bangkrut. Baik. Tuan Jing. Saya akan segera mengaturnya. Apakah ada kabar tentang Nyonya? Kami baru saja mengetahui bahwa Nonatang kembali tadi malam. Tetapi pergi lagi. Sialan. Dia pasti salah paham tentang aku dan Tang King King. Cari. Berapapun harganya. Baik. Sayang. Jangan khawatir. Ibu pasti akan menjagamu dengan baik. Menurut laporan terbaru, keluarga Tang akan menghadapi kebangkrutan karena kerugian internal yang parah. Keluarga Tang bangkrut. Hingga saat ini belum ada kabar. Bagaimana bisa seperti ini? Tang Song. Kau benar-benar membuatku kesulitan mencarimu. Kau kau mau apa? Kau lah yang menyebabkan pernikahanku dibatalkan. Menyebabkan keluarga Tang bangkrut. Aku tidak mendapatkan sepeser pun. Hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Pernikahanmu dengan Jing Sao Chuan telah dibatalkan. Jangan banyak bicara. Aku tidak bisa mendapatkanmu. Maka kau juga tidak akan bisa. Kalian mau apa? Tuan Jing, Anda menyuruh kami untuk mengikuti Tang King King. Kami melihat dia menemukan nona Tang dan membawanya pergi. Apa? Kau mau apa? Kau lepaskan aku. Melepaskanmu. Jangan mimpi. Bagaimana? Masih ingin melindungi anak di perutmu. Bagaimana kau tahu? Bagaimana aku tahu tidak penting. Yang penting adalah hari ini. Kau dan anak di perutmu akan mati di sini. Aku mohon padamu, jika kau punya masalah. Hadapi aku. Jangan sakiti anakku. Kerempuan sepertimu itu apa? Berani-beraninya kau hamil anak darinya. Kau mau apa? Kau mau apa? Jika Jing Sao Chuan tahu kau tidur dengan pria lain. Katakan padaku. Apa dia masih akan mengakui anak ini sebagai anaknya? Kau gila. Tidak. Tidak benar. Kau sudah tidur dengan pria lain. Anak ini tidak bisa dipertahankan lagi. Jika Jing Sao Chuan tahu anaknya dibunuh olehmu. Menurutmu, apa dia akan sangat membencimu? Aku mohon padamu. Lepaskan anakku. Jangan sakiti dia. Siapa suruh kau mendekati Jing Sao Chuan? Semua ini salahmu sendiri. Kalian mau apa? Kalian semua. Lepaskan aku. Jauhi aku. Bersenang-senanglah. Jangan merasa kasihan padanya. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Gadis cantik ini cukup galak ya. Temani aku dengan baik. Jangan mendekat. Jika kalian berani mendekat, aku akan mati di depan kalian. Bagaimanapun. Hari ini kau akan mati. Kalau begitu, matilah. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Sayang. Ibu gagal melindungimu. Maafkan ibu. Hentikan semuanya. Jing Sao Chuan. Tang King King. Kau sudah tidak punya jalan keluar. Lepaskan pisaunya. Jing Sao Chuan. Aku sudah kehilangan segalanya. Apa kau pikir aku masih takut mati? Jangan bergerak. Jika kau tidak ingin Tang Song dan anaknya mati. Tang King King. Apapun yang kau inginkan. Aku bisa menyetujuinya. Lepaskan dia. Aku bisa seperti ini semua karena kalian. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kau milikku. Keluarga Tang. Semuanya milikku. Aku bisa seperti ini semua karena kalian. Katakan padaku. Apa yang kau inginkan? Katakan padaku. Apa yang ku inginkan? Aku ingin Tang Song mati. Sao Chuan. Kau baik-baik saja coba kulihat. Apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Bayi juga baik-baik saja. Lepaskan aku. Akulah nyonya CEO. Semua ini milikku. Kalian berhak apa menangkapku? Jing Sao Chuan. Kau mau membawaku kemana? Mendaftarkan pernikahan. Aku tidak membawa KTP. Tidak apa-apa. Aku sudah mengaturnya. Aku tidak ingin menunggu sedetik pun lagi. Aku ingin kau menjadi istriku. Maukah kau menikah denganku? Aku bersedia. Song Song. Aku sudah lama menunggu hari ini. Tunggu. Aku sudah bertanya pada dokter. Dokter bilang setelah tiga bulan boleh sesekali. Jing Sao Chuan. Aku suka kamu. Aku juga mencintaimu. Dimana nyonya? Tuan Jing. Nyonya sudah pergi ke Tangkorb sejak pagi tadi. Abis manis sepah dibuang. Ya. Menarik. Siapkan mobil ke kantor. Orang luar dilarang masuk. Anda tidak boleh masuk. Tidak mengizinkanku masuk. Tahu siapa aku. Berani-beraninya menghalangiku di luar. Aku ingin melihat apa yang dia lakukan. Tuan Jing. Tuan Jing. Letakkan dokumennya. Lalu kamu bisa keluar. Jing Sao Chuan. Kenapa kau datang? Nyonya Jing. Hari pertama pernikahan sudah mengunci suami di luar pintu. Apa tidak terlalu buruk? Kau masih bilang begitu. Kalau bukan karena kau tadi malam. Tadi malam diapakan kau? Jing Sao Chuan. Apa kau masih punya malu? Tidak punya malu. Orang-orangmu baru saja menghalangiku di luar pintu. Membuatku sangat malu. Apa kau tidak berpikir untuk memberiku kompensasi? Jangan nakal. Sekarang kita di kantor. Bagaimana jika ada yang melihat? Jangan khawatir. Tidak ada yang akan masuk. Terima kasih. Apa? Terima kasih sudah datang ke sisiku. Ada apa? Sepertinya bayi menendangku. Coba ku dengarkan. Ayo. Sebentar lagi akan lahir. Terlalu sakit. Aku tidak mau melahirkan lagi. Ayo. Dokter. Kenapa melahirkan anak lama sekali? Anak muda. Wanita melahirkan memang seperti ini. Apa kau tidak tahu? Istrimu menderita begitu banyak untuk melahirkan anakmu. Kau harus menghargainya. Istriku baik-baik saja. Maafkan aku. Istriku. Aku tidak tahu melahirkan anak sesakit ini. Kita tidak akan punya anak lagi. Tak dari sini. Aku tidak tahu. kecang di talking. Aku menyakitakan akmati.